Emang bener sih, gue udah cabut sih dari Naif. Sejak September tahun lalu gue cabut, gue pamit sama anak-anak. Dan beberapa minggu kemudian pepeng nyusul cabut. Eh, kalau mempunyai satu orang cabut, Naif bubar nih. Satu orang cabut personil, sama aja Naif bubar ya. Gitu, gitu loh. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini gue udah bersama, ya lo tau ya, nanti bakal ada di judul gitu. Jadi gak usah misterius gitu. Udah kebaca di judul bersama Mas Emil Husein. Jadi Mas Emil ini kita ketahui bersama musisi yang sudah banyak banget karyanya ya Mas bersama Naif. Dan salah satu lagu favorit gue dari Naif itu karyanya Mas Emil. Nyali Mas. Oh iya. Itu, ini buat temen-temen mungkin kalau yang belum tau lagu Nyali itu, itu ajaib banget kalau kalian mau menikah gitu ya, dengerin lagu itu tuh tiba-tiba ada keberanian dan ada dorongan-dorongan yang, gimana ya Mas, menguatkan gitu Mas. Oke. Mas Emil, gimana Mas? Kabar? Baik sih, sehat-sehat aja. So far masih dikasih sehat. Sehat jasmani dan rohani. Kesibukannya apa nih sekarang nih? Aku sekarang justru lagi banyak ini, lagi banyak ke bidang yang dulu waktu ada Naif dijalanin sama orang, bidang usaha gitu. Sekarang nyemplung langsung. Oke, kalau boleh tau usaha apa tuh Mas? Biar sekalian mungkin ada promo juga nih, kalau temen-temen bisa penasaran. Ada dua, ada dua bidang. Yang satu kuliner, yang satu lagi stickers. Oh, sepatu ya? Sepatu. Jadi, cuman gini, sebetulnya di dua-duanya itu, aku lebih ke nginvest aja gitu. Lebih ke nginvest. Nginvestnya udah lama, yang jalanin ada perusahaan lah gitu. Nah, cuman sejak pandemi, itu justru aku jadi nyemplung langsung. Nah, yang kuliner ini ada kedai burger sama catering wedding. Yang satu, sneakers itu ada tempat produksi alas kaki, dan memang lagi ngebangun brand sneakers juga. Oh, kayak kapan tuh Mas, kira-kira mau di launching tuh yang brand? Kalau yang brand ini lagi develop, udah lumayan lama, udah sejak 2016, cuman karena memang kepinginnya brand ini jadi brand yang nge-branding dengan bener lah ya, nge-branding dengan bener, jadi nge-developnya, kenapa... Bener-bener ya, dipikirin banget ya? Iya, kenapa benda ini harus di-launch, itu apa namanya, dipikirin banget. Kenapa dia harus di-launch gitu. Kurang lebih ya. Oke, Mas. Makasih banget ini udah berbagi kabar sedikit di permulaan perbincangan kita nih. Mungkin belakangan Mas banyak, ya Mas, mungkin Mas Emil juga udah pasti tau lah gitu. Belakangan banyak banget yang bertanya-tanya tentang Mas Emil di social media, teman-teman naif gitu, di kolom komentar di Youtube semuanya, mempertanyakan. Terutama Mas Emil sempet di Facebook gitu ya, secara... sebenarnya itu implisit ya, eksplisit gitu ya, bilang kalau, aduh untung gue udah gak di naif gitu, itu bercanda? Atau gimana tuh Mas? Jadi, itu sebetulnya ini sih. Emang bener sih, gue udah cabut sih dari naif. Sejak September, tahun lalu gue cabut, gue pamit sama anak-anak. Oke. Cuma gue gak terlalu kepingin dan ada urgensinya gitu, untuk mengumumkan sesuatu seperti yang sering di beberapa bilang gitu, nanya gitu. Kalau gak umumin, kalau gak gini gitu. Gue gak ngeliat ada urgensinya di situ. Terus kebetulan siapa ya, ada berita gitu, di berita, di salah satu portal gitu, tulisannya tuh ini, apa namanya, pokoknya, menyebutkan apalah gitu, tasnya apa sih? Apa ya lupa gue. Oh iya, ini mungkin, sorry, mungkin untuk memberikan konteksnya, gue bacain ya Mas, masih simpen kok gue di handphone. Oke. Jadi buat teman-teman, ini konteksnya yang tadi Mas Emil, klarifikasi atau dijelaskan. Jadi ada, ada berita gitu, di media online, tentang giring kritik Anies Baswedan, soal banjir Jakarta, Pasya Ungu, titik dua, saya kira terlalu naif dan kerdil. Nah, ini kan sebenarnya kan, konteksnya tentang, apa, politis lah gitu ya. Nah, cuman Mas Emil ini, merespons secara, mungkin joke gitu ya, tapi ini bikin orang penasaran semua gitu. Mas Emil merespons, jadi Mas Emil, ada berita itu di capture, terus kayak memberi konteksnya, dengan teks, nah lo, kok naif jadi kebawa-bawa, untung gue udah cabut. Waduh, itu pecah sih, langsung di-share ke banyak orang gitu. Gue gak tau sih, kalau itu di-share atau gini, gue gak tau, cuman, apa, gue soalnya agak-agak ini, di media sosial gue agak-agak satu arah, gue, kadang tuh suka, ngelempar suatu, kalau, kalau ada temen atau yang, apa, random aja gitu, gue ngejawab, apa gitu, kalau lagi ini. Cuman itu, lo liat deh, itu tulisan naifnya pakai huruf besar, secara penulisan, tata bahasa Indonesia tuh gak bener kan. Harus ditulis naif, kok, apa, terlalu naif, dan kerdil. Naifnya harusnya ditulisnya sama wartawannya, sama editornya gitu ya, huruf kecil dong, naif itu kan, bukan nama ini. Karena dia tulis N-nya huruf besar, gue jadi komen gitu loh. Cuman sekalian gitu. Nah, ini, Mas, ini kan, apa ya, sesuatu, saya sebelumnya sudah wawancara Mas David gitu ya. Gue nonton, gue nonton. Iya, dan, ya, ada retrospeksi persahabatan kalian, segala macem, tapi, bahasanya Mas David ini kan vakum. Cuman, saya nggak tahu nih, kalau dari sudut pandang Mas Emil sendiri, itu vakum atau bubar, Mas? Gue sendiri, jadi gini, sebetulnya, gini sih, gue paham sih, kalau pemainnya ada obrolan-obrolan kayak gimana, cuman gini, kadang-kadang kita tuh, nge-share sesuatu tuh, ada yang sifatnya, yang ini konsumsi publik, yang ini buat kita-kita aja, gitu misalnya ya. Cuman, memang, mungkin yang, jadi gini, dulu, actually, pertemuan terakhir kita di rumah gue, sama anak-anak, sama personil, terus ada manager kita juga, terus ada juga orang keuangan kita juga, lagi ngobrol-ngobrolin tentang sesuatu lah, gitu. Yang mana itu ternyata jadi pertemuan kita ber-enam gitu, yang terakhir, di luar backstage ya, kehidupan kita tuh bener-bener yang backstage, kita ketemu sama anak-anak tuh bener-bener backstage, yang kita pikir buat apaan lagi ketemu di luar backstage, karena, seminggu aja bisa, tiga kali ketemu, dalam sekali ketemu, kita berjam-jam, gitu. Kita sama aja hangout kan, ngapain mau lebih lagi dari itu, gitu. Cuman pada saat itu, memang ada yang lagi diobrolin, dan mereka sepakat untuk ketemuan nih di rumah gue, gitu. Nah pada saat itu, ada semacam kayak, ini, apa namanya, obrolan, eh, kalau memiliki satu orang cabut, naif bubar nih. Satu orang cabut, personil, sama aja naif bubar ya, gitu. Dan itu didengerin sama semua, sama semua orang yang ada di teras rumah gue, pada saat itu. Udah nih, udah itu end of story tuh, itu satu, satu ini aja gitu ya, satu hal yang, yang, yang keinget sama gue gitu. Mungkin yang lain juga. Nah terus dateng lah, pandemi. Sebetulnya, gue udah lama sih pengen, pengen cabut, dari naif, karena, kalau karenanya banyak lah, faktornya banyak gitu ya. Bahkan sebelum album terakhir pun, sebetulnya gue udah mau cabut sih, sebetulnya. Cuma, naif itu, ibaratnya kayak, gila, gue kan udah, dari tahun, 94 ya, kenal mereka, sebelum ada naif. Ngebangun naif itu, 95. Jadi, dan kita intens ketemu. Jadi kita ini udah kayak, kalau di, luar negeri mungkin kayak, lu punya grup poker, sama temen-temen SMA lu, yang, terus-terusan ada, yang itu udah gak bisa diganggu-gugat, sama, siapapun, event keluarga lu gitu ya, ini, ini hari-hari gue sama mereka, gitu misalnya. Nah, naif itu seperti itu, buat gue gitu. Jadi itu udah beyond musik, udah beyond apa, jangankan sama personil, bahkan gue sama kru, gitu, itu udah kayak, udah kayak uset deh, gitu. Jadi, tiap kali ada event, itu, ini, apa namanya, tempat gue untuk, have fun, gitu. Gue udah gak peduli lagi sama panggung ya. Jadi, gue ketemu sama anak-anak dan, kru, itu, jadi ajang pelepas, stress hari-hari, gitu, membahagiakan, gitu. Nah, ketika pandemi dateng, itu semacam kayak trigger buat gue mikir ulang, gitu, buat ngereset ulang. Gue mau ngapain lagi ya di sini? Udah gitu, udah, apa namanya, waktu sebelum ada pandemi, kita udah waro-waro, kita mau ngapain ya ulang tahun ke 25, gitu. Sebetulnya itu masih semangat sih, akhirnya, gitu. Nah, terus gue pikir-pikir 25 tahun, yaudah ya, gila. Terus, gue pikir, album terakhir juga gak mencerminkan, gak mencerminkan sesuatu apa, gitu, untuk menandakan bahwa kita harus bikin sesuatu lagi, gitu. Jadi, ya, udah gitu, gue model yang tipe bikin sesuatu itu harus ada, maknanya, harus ada meaningnya, dan, dan, kalau bisa terjadi sama gue, harus terjadi sama gue, Jadi, kalau ampamanya itu udah gak ada, buat apa berlama-lama lagi, dan gue pikir 25 tahun cukup lah ya, gue rasa lebih elegan untuk, gue pamit, dibanding, untuk, stay, stay, untuk gak ngapa-ngapain, gitu. Dan beberapa minggu kemudian, pepeng nyusul cabut, yaudah, gue pikir, makin ini lagi. Jadi, cuman gue gak pernah ngomong kemana-mana bahwa, naif bubar, naif ngomong enggak, gak pernah. Cuman, di, di, di gue gitu, gue pikir, ya, gak tau naif. Gak tau gue, gitu. Nah, aduh, gue, sorry nih mas, ini, apa ya, ya, emosional juga gitu, buat saya juga sebagai, pendengar naif dari, SD, SMP mungkin saya masih inget banget, ini di kepala saya langsung inget, gimana, video musik posesif gitu, dengan alam marhum, sorry, apa, Afi, ya, itu gimana menghiasi, televisi tabung, zaman dulu, gitu kan, kemudian, album Retropolis, ketika saya SMP, saya dengerin gitu ya, ini cukup, mengejutkan gitu ya, mengingat, selama ini, naif sendiri, dikenal sebagai band yang, menjaga keutuhan itu dengan baik, jauh dari, gosip, jauh dari, ya, isu apapun itu, gitu, dan bahkan, menurut saya, saya, dalam wawancara saya beberapa, waktu lalu, bersama, David Tarigan, gitu, bersama Aksara Records, ketika mereka membuat album tribute, itu naif, dan, melibatkan banyak sekali, musisi-musisi band-band indie, yang ketika itu, sedang, apa ya, masa-masanya, grow up yang, besar gitu, David Tarigan melihat bahwa, naif adalah, sosok yang mereka, dalam tanda kutip gitu ya, mereka look up gitu, mereka contoh, mereka lihat kalau, naif, meskipun naif di industri musik, tetapi naif adalah, membawa spirit indie yang, yang besar gitu, yang merasuk juga gitu, di band-band setelah, kalian gitu, dan, ini sangat-sangat mengejutkan sih, dan, kalau boleh cerita, ketika Mas Emil, memutuskan untuk keluar, siapa yang pertama kali Mas Emil hubungi, apakah di grup, apakah ketika pertemuan malam itu, atau seperti apa? Itu jauh setelah pertemuan malam itu, pertemuan malam itu tuh, kita ngobrolin banyak hal, termasuk kayak, rencana apa, untuk 25 tahun, itu 2019 itu, itu 2019, apa, kita foto-foto, apa segala macem, terus gue juga lagi, mamerin produk burger gue kan waktu itu, nek lu pada cobain nih, apa segala, pokoknya asik aja sih, sebetulnya, terus, apa tadi pertanyaan, sorry? Ketika mengumumkan pertama kali, ke teman-teman naif gitu, ke para personil, dan para manajer, kru, segala macem, itu momennya seperti itu, di grup, di grup, gue pamit, jadi gue pamit, tapi ya gue bilang, disitu hal-hal yang menyangkut, urusan naif, ada yang bisa gue bantu, urusan naif, atau urusan pribadi, atau segala macem, gue, apa namanya, gue cuman sejauh, lo nelpon gue aja, gitu, anytime, dan setelah itu, David, ngobrol, Jarwo juga, ngobrol, kita ngobrol panjang, lumayan ada kali, dua jam lebih gitu, dan, ketemu atau? Oh enggak, enggak, gue belum pernah sama sekali, ketemu sama sekali, belum pernah, gue sendiri juga udah, sampai hari ini, gue mungkin udah hampir setengah tahun kali, enggak, enggak kontakkan sama David, udah lama, lama banget, enggak, telpon atau WA gitu, udah lumayan lama, berarti komunikasi itu terjalin, melalui telpon, atau chat, telpon? Telpon, 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 telponan, lama ngobrol di telpon, gitu, kayak gitu kurang lebih, tapi gue, tapi gue mengumumkannya di WA, oh, responsnya seperti apa mas, teman-teman yang, apakah emang, sebelumnya sudah ada isu itu, kalau tadi mas cerita, emang ada, 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 pikiran ke arah sana, atau, ya, apa yang terjadi dengan teman-teman ketika mas, Emil mengeluarkan statement itu? Ya, ini sih, apa namanya, nanya, ada apaan nih, kenapa nih, gitu, cuman, cuman ya, gue bilang apa adanya, bahwa, gue, enggak, gue, gue juga kan, menghargai ya, artinya gue juga gak mau secara bluntly, apa, gue udah males atau apa, gitu, misalnya, cuman ya, gue, gue, secara fakta, gue bilang aja, bahwa gue, pikiran gue saat ini, emang lagi di, sneakers gue, gitu, itu rasanya seperti kayak waktu lagi gue, tergila-gila sama, oh gila, dari bikin scrap, lirik, dia jadi nada, terus diolah jadi aransemen, terus di mix, gitu, kita dengerin setiap frekuensi yang ada di ini, terus kita bikin, panoramiknya sebuah lagu, kesan apa sih yang kita mau komunikasiin ke, yang ngedengerin, gitu, kan, kan kita kan pasti, dalam setiap membuat sesuatu, kan kita komunikasi sama diri kita sendiri dulu, kan, ngeliat urgency-nya apa sih, lo bikin ini, gitu, dorongan apa yang, sehingga satu karya itu menjadi, menjadi sebuah karya, gitu, dan setelah itu jadi karya, kan lo pengen, kan gue pengen komunikasiin sama lo, sin, maksud gue, ini relate gak ya sama lo, gitu, dan, kita akan selalu bilang, bahwa ini keren nih, itu karena relate, gitu, dan ini gak keren, misalnya gitu, ya itu mungkin karena gak relate sama lo, kita bisa ngeliat lukisan, seabstrak apa, satu orang sama sekali gak punya apresiasi sama itu, tapi orang lain bisa tergilagilah sama itu, ya itu karena ada relate, ada relate kan, nah, di sneakers gue begitu, gitu, di sepatu nih, gue kembali merasakan sensasi yang sama, ketika dulu gue bikin lagu, terus mengolahnya, sehingga bisa di, bisa jadi sesuatu, gitu, nah, apa namanya, gue lagi gak ini, gue lagi idol aja untuk urusan-urusan, yang bersangkutan sama musik, sama lagu, gue tuh bener-bener, dari mulai produksinya, gitu ya, terus, bikin ini sepatu terlihat, apa gitu, itu udah banyak banget desain, dan wear test, gue berkali-kali macem-macem, dan itu menguras energi gue, nah, pandemi ini blessing buat gue, untuk bisa, konsentrasi di situ, dan juga untuk keluarga gue, gitu, dimana gue bener-bener yang menikmati, hari-hari, penuh dengan, ketawaan, marah-marahan, omelan, bentakan, tapi, ini yang gue sering miss, ketika gue, masih aktif nge-band, sama naif, dengan sedemikian banyak acara, gitu, pernah menyiasati, untuk, mengganti, pikiran keluar, dengan vakum, gitu mas, pernah gak? Enggak, enggak, jadi, jadi gini, menurut gue sih, gue gak sama sekali, gak berpikir vakum, selesai, selesai, menurut gue gitu, kan gue kan pikiran, gue cuman gue doang, gitu loh, nah, terus, kadang-kadang gue pikir gini, ada saat, gue bener-bener cuman, cuman nyumbang satu lagu, di album, terakhir, tujuh bidadari ya, di tujuh bidadari itu, gue bener-bener cuman nyumbang satu lagu, yang lain tuh, gue cuman ngaran semen, jadi gue ngebantu, ngetrigger, untuk ngaran semen, ini asiknya gini, ya, sebagaimana biasa di naif lah, kita komunikasi seperti itu, tapi, cuman satu lagu ini, yang gue, ini, itu kayak mewakili, ini gue sih, sebetulnya disitu, gitu, yang gue bikin tuh, disitu judulnya, apa yang membuat dirimu, untuk terus ada disini, gitu, itu semacam kayak pertanyaan, ke diri gue, gitu, apa sih yang, apa sih, gitu, yang bikin gue harus tetap ada disini, itu apa, gitu, jadi, ya, ya gitu lah, oke, mas, ini sebenarnya pertanyaan saya, agak sensitif ya, tapi, saya sebagai jurnalis, harus menyampaikan ini, gitu, karena di luaran sana, mas Emil juga mungkin, ya, saya rasa mungkin, sangat-sangat bijak, gitu ya, ketika mas Emil, memutuskan untuk keluar, tapi tanpa banyak bicara, gitu, itu kan, salah satu keputusan, yang baik juga, menunggu semua tenang, dan semua mungkin bisa, lebih menerima dengan baik, gitu ya, nah, yang terjadi adalah di luar sana, ada yang menganggap, isu yang santar, gitu, yang saya sampai ke telinga saya adalah, ini ada kaitannya dengan, agama, itu bener gak mas? Enggak sih. Keputusan ini. Enggak sih, kenapa harus ada kaitan dengan agama, jadi, isu itu, sebetulnya, gak ngerti juga dari mana, itu juga disampein sih, apa, gue agak kurang begitu gaul juga, untuk di medsos, apakah ada isu seperti itu, gitu ya, cuman kalau gue sih, untuk urusan naif ini, gitu ya, bener-bener, seperti yang gue sampaikan aja, gak ada isu, kaitannya misalnya kayak gue hijrah, atau apa gitu, gak ada kaitannya sama itu sih. Oke. Dan, perlu diluruskan juga ya, biar nanti mungkin ketika, penonton gitu, gak berasumsi macam-macam gitu, dan, isu yang apa, sorry, keputusan yang Mas Emil ambil, itu bukan karena, bentrok internal, atau mungkin, perselisihan antar personil ya mas ya? Kalau, gini, seperti tadi kita obrolin, kita nih kan udah, naif itu survive bisa 25 tahun, itu bener-bener dari hubungan yang ini, hubungan umur sih. Jadi, kita bekelahi sering, sering kita bekelahi. Nah, cuman, durasi kita bekelainya nih, dan cara kita bekelainya tuh, makin nambah umur, makin punya pola, bukan pola, makin punya cara, gitu. Waktu kita masih, awal-awal naif, wah gitu, gedebak-gedebuk deh, apa namanya, gila-gilaan gitu, apa namanya, yang namanya ribut ya, ribut omongan, atau ambekan, atau apa gitu, itu, ini banget, waktu umur-umur. Nah, ketika kita masuk umur, 35-an gitu ya, kurang lebih ya, 30, makin kesini, kita makin, cara kita untuk mengkomunikasikan sesuatu itu, semakin ini, semakin nemu cara nih, gitu. enggak, hasilnya enggak selalu bagus, enggak, cuman ada beberapa hal yang, kita bisa, obrolin langsung, ada yang mendingan kita, udahlah maklumin aja, jadi, makin nambah umur, permakluman itu, semakin tinggi, gitu. jadi, itu yang menyebabkan kita, kayak gue bilang tadi, sebetulnya untuk manggung-manggung kayak gitu, udah kayak, yaudah manggung-manggung aja, gitu, manggung, gue juga bukan penonton konser ya, artinya, gue itu, amat sangat, lebih mengapresiasi, sebuah album itu, ketika dia dirilis, kalau live concert, itu gue enggak menikmati, karena, sound, soundnya enggak seperti apa yang, seharusnya dipikirin sama, apa, sama musisinya, certain sound itu keluar tuh, berbenar dipikirin kan sama musisinya, kenapa dia harus ada, gitu, malah lebih nikmat pakai headphone, nah cuman, itu hal yang lain lagi lah, kalau live concert tuh, orang, apa yang dia cari ya, nah gue termasuk yang, enggak nonton live concert, dan enggak terlalu, ini juga sama live concert, mau seberapa serunya penonton, gitu menurut gue, itu hore-hore nya mereka tuh, gitu, tapi secara musikal, secara audio, secara apa yang lo, mau sampein, ini karya, enggak akan bisa tersampaikan dengan bener, di live concert yang, yang ini gitu, kecuali yang intimate banget, kayak United Showberg, gitu misalnya, nah itu mungkin esensinya, sebuah karya dari sebuah, band atau apa gitu, itu bisa di, bisa diserap, gitu, ya kayak gitu aja sih sebenernya, jadi, lebih ke apa ya tadi, lebih ke, gue, enggak merasa, punya, punya apa ya, punya, apa sih yang, apa sih yang bisa gue, ini lagi di naif, kayaknya enggak ada deh, dan enggak berpikir, ke depan juga akan mau kayak gimana, gitu enggak, enggak berpikir begitu, gitu, nah dengan, lu yang, yang, yang cukup ngulik gitu ya, soal audio, soal sound, gitu, yang gue tau juga, lu juga menggarap beberapa, proyek-proyek musik, gitu, yang mungkin ada kaitannya dengan gue, enggak tau ya, mungkin sinema, atau apa, dan, ya, Emil naif itu terkenal, seperti itu gitu ya, kayak, oh naif itu, roh aransemen ininya tuh, salah satu yang paling cukup, orang sering bicarakan, ada di, mas Emil, dengan keputusan mas Emil ini, keluar, apakah mas Emil tetap dekat, dengan dunia musik, atau, sepenuhnya di bisnis itu tadi mas? pada saat ini, yang di kepala gue, nah gue begini nih, jadi, kuliah gue hancur, apa segala macem, itu tuh gara-gara ini memang, jadi gue kalau umpamanya udah, udah settle di satu hal, yang bener-bener membangkitkan, apa, ini gue ya, apa, passion gue, itu gue mau hancur-hancuran, kayak bagaimana, gue jalanin, mau jelek, gagal, hancur, terus, itu gue jalanin, karena gue percaya banget gitu, gue percaya banget, itu yang terjadi di naif, sebelum naif pun, kan gue udah warawiri juga, sebetulnya di, anak-anak juga gitu lah, Pepeng, mungkin cuma David yang baru pertama kali nge-band, kalau Pepeng, Yarwo, gue tuh kan anak, emang anak band, sebelumnya, nah, jadi, dan gue bikin lagu udah lama, gitu, bikin-bikin lagu, bikin-bikin apa namanya, naif itu, sebelum naif pun, gue udah, udah, udah apa namanya, udah tau dunia recording, kajaiban dunia recording, gitu ya, wah, bisa menghasilkan nuansa, kayak begini ya, gitu, dari yang lo cuman, genjreng-genjreng, nyampe ke orang, tuh bisa nuansanya kayak gini, itu kajaiban itu, gue, udah, udah rasain sebelum, ada di naif, penggunaan sebuah lagu itu, untuk apa aja, gitu, gue udah sadari itu, gitu, cuman ya, apa namanya, gue serius disitu, gue kulit disitu, gue terobos semua, gitu, kuliah apa segala macam, hilang udah, gue bukan model yang bisa konsen, di banyak hal dalam satu waktu, begitu juga disini, gitu, jadi gue gak ngebayangin diri gue, untuk mengerjakan sesuatu yang, di luar apa yang sekarang lagi gue kerjain, dan banyak sekali, hal-hal baru yang gue, turunan dari, dari apa, dari sebuah sepatu ini, bagaimana gue bisa, komunikasikan ke halayak itu, ternyata, harus lewat mana-mana, mana-mana dulu, oh kayak gini ya, gitu, baru dia punya makna, untuk di launch, kalau enggak itu segedar, udahlah, wey gue mau bisnis sepatu, lo produksi ya sepatu, kayak gimana, udahlah bikin aja, kayak gini, kayak fans aja lo bikin, gitu, terus udah jual, kalau gue enggak gitu, berarti lo, segulik itu ya mas ya, maksudnya, sedalam itu ya, ketika lo menyukai satu hal, pasti bener-bener diselami, sampai, sampai bawah, gitu ya, iya, nah ini, dua hal ini udah merepotkan, palago banget, kuliner dan, yang kuliner pun, gitu, apa namanya, kenapa, kenapa, makanan ini harus ada di menu, di daftar menu, gitu misalnya, terus, pilihan kita untuk serius, lebih di, wedding, gitu, atau event-event yang berkenaan dengan itulah, gitu, oh kayak gini ya, gitu, cuman, ya lagi-lagi gue gak, gak bisa menghandle banyak hal, untuk yang kuliner ini, memang ada perusahaan khusus yang, mengerjakan itu, kalau yang sneakers ini, gue bener-bener, terjun di situ. Mas, 25 tahun bareng naif, tentu kan hal-hal seperti ini kan, juga pernah datang mas, mungkin dalam konteks yang berbeda, mungkin ketika mas Emil, menyukai hobi apa, atau menyukai, hal-hal baru gitu, selama 25 tahun, dan nyatanya, selama 25 tahun itu, mas Emil, mungkin tetap bisa, membagi gitu ya, pikiran dan, waktu gitu, antara, hobi di luar naif, dan naif itu sendiri, tapi kenapa, momen, yang saat ini, benar-benar membuat mas Emil, akhirnya memutuskan untuk keluar? Waktu jaman naif, gue tuh, benar-benar cuman kayak, kayak kalau yang di luar naif ya, gue tuh cuman kayak, nginvest-nginvest aja gitu, jadi kayak, wah ini ada, ini bagus nih, ah invest lah di situ, itu gak gue pikirin sama sekali, ada yang hancur, ada yang bagus gitu misalnya, gak ada yang gue pikirin, satu-satunya hal, yang gue jalanin, di luar, kehidupan, nge-band, itu masih ada di naif sendiri, yaitu jadi manajernya naif dulu, gue dulu ngerasa, gila nih, selalu masih jadi hal yang, gimana gitu ya buat gue, entah ini disebutnya apa, gue gak tau lah ya, cuman buat gue, kayak lo mengulang-ulang, lagu yang sama, di setiap event, terus lo pulang, lo liat rekening lo, setiap bulan, nambah sekian gitu, wah, setiap event gitu, gila, itu bikin gue jadi kayak, gue harus ngasih lebih nih, dari sekedar gue, terima telpon, gue terima jadwal, setiap bulan, gitu, terus, gue di jemput, gue bahkan gak nyetem gitu loh, udah ada kru gue yang nyetemin, gue disetirin, sampai sana gue tinggal duduk, becanda-becanda, anak-anak, konyol-konyolan, terus gue, kita naik panggung, kita mengulang lagu yang sama, orang-orang pada hore-hore, udah begitu terus, itu kayak ada, kayak apa ya, gue jadi, gue kayaknya gak, ngerasa, itu satu hal yang, ada ya kayak gini, sementara ada, ada juga, orang yang teriak-teriak gitu, di jalanan, entah dia teriak-teriak minyak, atau roti, atau apa gitu, dia gak dapet penghasilan kayak gue tuh, gitu, cuman ya ada ya, satu hal yang misalnya, oke lah, misalnya dibilang itu kan, hak atas kekayaan intelektual, lo worth it lah, buat dapet royalti, atau bla bla bla, segala macem, oke gue terima banget lah itu gitu, cuman boleh juga dong, kalau umpamanya gue ngerasa, gue harus kasih lebih nih, dari sekedar ini, akhirnya gue menawarkan diri gue, ke anak-anak, gue manage naif deh, karena memang di naif juga dulu begitu, yang ngatur keuangan kita jarwo, yang menghandle merchandise, dan apalagi itu tuh pepeng gitu, yaudah gue ini deh, apa namanya, handle kontrak-kontrak deh, akhirnya gue belajar tuh disitu, gitu, kita meng-hire lawyer, terus dari lawyer ini, gue belajar, apa namanya, dari pelajaran itu, kita bisa, dari label yang lama, kita bisa balik tuh, beberapa hak atas kepemilikan lagu, segala macem, kayak gitu-gitu, kalau generasi sekarang, justru gue ajak belajar dari, dari apa, masif publishing tempat naif, itu juga salah satu yang gue ikut disitu, anak-anak juga jadinya ngikut gitu, untuk mempublish, lagu-lagu ciptaan mereka disitu, gue justru jadi banyak belajar juga, sama si Aldri, Irvan, Samson, yang bikin masif, jadi ya hal-hal yang kayak begitu, yang gue rasa, itu yang bisa gue kasih lebih juga gitu, untuk gue ngerasa kayak, gue worth it untuk dapet penghasilan, sebesar ini nih, lebih dari sekedar gue mengulang-ulang, hal yang sama, kayak gitu sih, gue justru jadi banyak belajar juga, sama si Aldri, Irvan, Samson, yang bikin masif, jadi ya hal-hal yang kayak begitu, yang gue rasa, itu yang bisa gue kasih lebih juga gitu, untuk gue ngerasa kayak, gue worth it untuk dapet penghasilan, sebesar ini nih, gitu, lebih dari sekedar gue mengulang-ulang, hal yang sama, kayak gitu sih. Oke, oke mas ini menarik ya sebenernya, karena, ini untuk yang nonton gitu ya, kita, banyak pasti ya, yang nonton ini, membayangkan, posisi mas Emil gitu, ketika, mas Emil di atas panggung gitu, terjadi repetisi, song list gitu misalkan, ya saya nonton live, mungkin lebih dari 10 kali kali ya, atau mungkin lebih dari 20 kali gitu, dan ya, ya saya tau gitu ya mas, maksud gitu, saya nonton live dari mungkin Jogja, Bali, udah dari banyak lah gitu, dan emang ya, ya apa yang ingin didengar penonton pun, ya memang kadang itu membuat, musisinya bosan juga mungkin ya, saya gak tau ya, ini saya pengen, pengen, pengen tau lebih dalam perspektif mas Emil gitu, ketika mas Emil sudah sampai di titik, menggapai mimpi, hampir semua, anak band gitu, hidup, ya tadi, gitar di Stamin, dateng, mungkin kalau yang di luar negeri gitu ya, dengan konteks yang lebih rock and roll gitu, dateng mabok, naik panggung gitu, dipuja-puja, turun, dapet uang, dan setiap hari seperti itu gitu, dan pola ini unik gitu, ketika naif itu, dalam 3 tahun belakangan, atau ya, tadi mas bilang tadi, ketika album, 7 Bidadari, dari sebelum Bidadari sampai sekarang, ini kan momennya lagi, lagi di peaknya gitu mas, banget kalau sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu, gila naif hampir di semua acara gitu, bahkan sampai acara anak SMP, ngundangnya naif, dan ketika, kalau ini dari pemikiran yang awam gitu ya, itu kan sebenarnya, sebagai momen, yang sangat-sangat tepat, untuk mungkin mas, Emil mengumpulkan pundi-pundi, untuk mempersiapkan pensiun, atau segala macem, tapi ketika di momen yang, sedang rame-ramenya lagi naif, justru keputusan yang diambil, adalah keputusan untuk, untuk cabut gitu mas, apa sih mas, perspektif yang sebenarnya, mungkin ini kan, apa ya, secara, nurani tadi mungkin, atau, ada apa yang akhirnya, memperkuat di luar, hobi ya tentu ya, karena kan keputusannya, keputusan yang besar gitu, itu semua faktor, bergabung menjadi satu, jadi, waktu gue, seperti yang gue bilang tadi, ketika, memang naif itu, piknya gila banget, di, bahkan menjelang sebelum pandemi, waktu, waktu PSBB terakhir itu, kita main tuh tanggal 12 Maret terakhir, itu jadwal masih, masih panjang ke depan, termasuk, synchronize fast, si David Karto segala, itu masih panjang ke depan, terus, gue juga sempet sih, bercanda-bercanda, gue pasang, ini di Instagram, bulan, Maret, April, Mei, gitu, di satu foto gitu, di, di, itu ada foto gue, gue taruh disitu, gak tau masih ada apa enggak, apa gue udah hapus ya, gue lupa, di bulan Maret, itu gue masih, masih kayak, tanda tanya gitu, Wih, PSBB, apa nih artinya nih, gitu, bulan April, Wih, apa, untuk pertama kalinya, sejak berapa tahun gitu, kok, nol, gak ada panggung sama sekali, selama bulan April, Wih, gitu, makin kaget nih, Mei, lanjut, wah ini mah panjang nih, urusannya gue pikir, terus, apa segala macem informasi, tentang, dari mulai, Wuhan, orang bergelimpangan, terus COVID, terus segala macem, itu bener-bener jadi, bisa jadi, jadi data ya, yang masuk ke kepala nih, terus, kenyataan bahwa, naif itu, lu lihat aja, dulu, waktu masih, dibilang produktif, itu aja per dua tahun, keluar album, dari album, gue lupa tuh, dari album, titik cerah, yang ketiga, sampai ke retropolis, itu agak makan waktu tuh, the best juga ya, the best terus ke retropolis, terus dari retropolis itu, gue juga lupa tuh, jadi kemana ya, ke lights, gue apa-apa ya, itu, apa ke televisi gitu, itu makan waktu lagi, terus ke planet cinta, makan waktu lagi, terus ke tujuh bilim makan waktu, artinya, kita gak produktif-produktif amat, sebagai, sebagai band gitu ya, dan lagi, apa yang kita rilis itu, kadang-kadang, itu lagu udah lama banget, gitu, kayak misalnya lagu, yang amat sangat super lama tuh, planet cinta, itu ada lagu, planet cinta, itu gila men, itu mungkin lebih tua umurnya, dari mobil balap itu, jadi, itu udah lama banget, gitu, jadi, kadang-kadang, kita gak bisa juga, dibilang bahwa kita produktif, tabungan lagu kita memang banyak, secara kayak begitu lah, di bank lagu gitu, di komputer gitu, di ini kita, termasuk yang hilang di colong lah, dulu segala, itu lumayan, lumayan banyak, tapi untuk ngerilis, kita gak, bukan yang produktif, banget, gitu, sementara, gue itu, seperti gue bilang tadi, untuk ngeluarin sesuatu itu, harus ada, sebabnya, kenapa dirilis, gitu, dari, dari apapun yang gue bikin untuk naif, gue, gue bawa ke naif itu, udah nyari 100% jadi, tinggal di, bawain sama naif, bahkan lagu nyali, nyali itu tuh, bener-bener cuman gue semua tuh, gitarnya, synthesizer-nya segala macem, sama David deh vokal, gitu, jadi, gue ngerasa, apa, apa ya yang, yang ini, itu faktor lain, yang kedua, setelah yang, yang pandemi ini, gitu, jadi gue, pandemi gak ada gig, gue gak bisa ketemu teman-teman gue, untuk ketawa-ketawa, untuk ketawa-ketawa ya, bukan untuk nge-ban, atau apa gitu, nge-ban tuh bener-bener bonus aja lah, terus, gue mau bikin apa, gitu, sama, sama anak-anak, orang, sebelum ada pandemi juga, kita gak terlalu bikin apa-apa kok, terus, gue perhatiin, waktu tujuh bidadari, situasi recording-nya tuh, gak naif banget sih, untuk yang punya album tujuh bidadari, yaudahlah, itulah jadi, album dengan personil, yang lengkap, segitu, gitu, kalau sama Chandra dulu, kalau Chandra dulu di ini, ya udah titik cerah tuh, album terakhir sama Chandra, gitu, album terakhir sama gue, yaudah itulah, mungkin sama Pepeng juga, karena Pepeng juga udah, udah menyatakan pamit dari naif, mungkin gak terlalu, diumumin apa gimana sama dia, cuman ya gitu lah, apa namanya, ibaratnya kayak, terus udah gitu 25 tahun, gitu, gue pikir, ini bagus nih udah nih, udah sih, gitu, lo, lo mau, kecuali lo mau ada apa lagi, gitu ya, yang punya makna banget, gitu, yang ini banget, untuk sehingga ini perlu, untuk diterusin, gitu, yaudah, gitu, cuman gue belum, gue gak ngeliat ada, ada apa, gitu, belum lagi pandemi ini juga, untuk musisi yang, main, itu bener-bener yang gak ngapa-ngapain, udah dari, lebih dari setahun, kecuali yang main-main di kafe, yang dikasih izin sekian jam, gitu ya mungkin ya, untuk acara-acara yang seperti biasa kita datengin, yang gede-gede, yang kolosal, gitu, yang banyak, gitu, ininya, itu akan makan-makan biaya, seberapa besar tuh, untuk, prokes, lo harus antigen dulu, atau PCR dulu, atau apalah, gitu, jadi gue pikir, gue harus switch nih, gitu, gue harus switch, mindset gue, apa yang, yang gue ini, gitu, cuman berbarengan dengan, menjelang pandemi, brand sneakers ini, udah berjalan, gitu, jadi ini kayak menggantikan ini gue nih, apa, ini gue dinaif, gitu, yaudah, gue paminta aja, gitu. Banyak yang memanfaatkan pandemi, sebagai laboratorium untuk, proses kreatif gitu mas, betul, entah lo bikin solo, atau entah itu lo bikin naif, gitu, apakah itu sempat jadi opsi buat lo? Sebelum pandemi malah, jadi gue kan punya beberapa, ini pribadi, pekerjaan pribadi, yang nongolnya itu kadang-kadang cuma di film, gue suka lucu, suka di, apa, di forward, ya ada yang nanya nih, di menit kesekian di film ini, itu lagu apa ya, gitu, ada yang tau, gitu, itu emang gak pernah dirilis juga, dan gue sempat sih ditawarin untuk, rilis aja nih, udah digabungin jadi satu album, udah jadi banget nih, ada yang gue nyanyi sendiri, ada yang orang lain, gitu, cuman lagi-lagi begitu, gue selalu nanya ke diri gue lagi, gitu, terus fungsinya apa, gitu, fungsinya apa, terus, gue gak ngeliat ada urgency juga disitu, apa namanya, gak ngeliat ada, pasti gitulah egoisnya orang, dia mau bikin, dia bikin sesuatu, dia pasti nanya ke diri dia sendiri dulu, kenapa gue bikin ini, kecuali lo bener-bener komersial aja, ya buat ini lah, gitu, udah lah bikin aja, gitu, kalau ini enggak sih, dari awal ada naif, sampai, sampai terakhir gue bikin-bikin sesuatu di naif, setiap yang gue bikin, terutama liriknya, itu sesuatu yang berarti banget buat gue, gitu, ini baru-baru ini nih, gue di, gue, barusan sih actually, gue di, apa, di mention, ada satu lagu gue, judulnya, Karena Kamu Cuma Satu, diganti liriknya, iya, itu sempat di, Mas David juga di Twitter, sempat juga ngomong tuh, itu gimana mas pandangan lo? gue kaget juga, itu, apa namanya, terus terang, gue gak appreciate sih, karena, lagi-lagi itu yang gue bilang, tapi ya terserah orang ya, terserah orang, orang, orang tuh bebas, orang, kadang-kadang malah yang lebih gila lagi, juga banyak, buat di pleset-plesetin, cuman untuk, untuk, apa, untuk pengetahuan, itu lagu tuh, bener-bener, kayak, orang anggap itu mungkin kayak lagu love song, apalah gitu, itu, ini, itu lagu gue bikin tuh, bener-bener buat, pengalaman, gue, sendiri, pribadi, dan, ada pengalaman orang lain juga, yang relate sama pengalaman gue sendiri, itu hubungannya dengan anak autis, gitu loh, gimana mas ceritanya? ini gue gak pernah ya, sama sekali, ngomongin, apa, lagu karena kamu cuma satu ini, kemanapun, belum pernah sih, karena memang, sejak, sejak di era digital ini, orang kadang gak tau, siapa menciptakan apa gitu, gak jaman dulu, jaman CD ya, kita, apa, recording dimana, engineer recordingnya aja, kita tau gitu, setiap produser setiap lagu aja, kita tau gitu, cuman kalau sekarang, sejak era digital ini, kita, agak apa, orang agak kurang begitu appreciate sama itu ya, jadi, karena kamu cuma satu ini, itu sebetulnya lagu lama, yang gue rewrite, lagu lama, yang tadinya ada di, bank lagu kita, gitu, waktu kita mau ngerilis, televisi, cuman gak masuk waktu itu, karena, udah banyak juga sih, udah 12 lagu, kalau gak salah ya, pilihan kita lumayan banyak, setiap mau ngerilis album, sebetulnya, nah, karena kamu cuma satu itu, akhirnya mau dirilis di, album Planet Cinta, gue rewrite ininya, kata-katanya, karena memang gue juga lupa, dan kalau gak salah, datanya juga udah korab tuh, di ini kita, jadi gue bikin ulang, nah, karena kamu cuma satu itu, itu, triggernya, adalah pertanyaan di diri gue, gue wondering gitu, anak autis itu, dia sadar gak ya, kalau dia disayangin gitu, dia sadar gak ya, kalau dia tuh dijagain, dirawat gitu, jadi, pernah ada satu waktu, di sekolah, anak gue, gue habis nganterin anak gue sekolah, ini agak cerita pribadi dikit, oke, jadi waktu di parkiran, itu gue, ini, masih, belum cabut, habis ngedropin anak gue, gue belum cabut, gue masih yang handphone-an dulu, di parkiran, sambil, ini aja, sambil nunggu, mungkin agak, agak, inilah ke arah selatan, agak, lengang gitu ya, soalnya pagi, lagi hektik banget pasti, terus, datang nih satu mobil nih, di depan gue, datang satu mobil di depan gue, terus berhenti, disitu agak lama, terus, gue pikir, ah, ini pasti, sama seperti, murid-murid yang lain, suka ada yang, mesti dibujuk-bujuk dulu, buat turun, entah dia masih ngantuk, atau apa gitu, turun lah nih, si ibu nih, turun, tapi si anaknya, di sebelah nih gak turun, dimuterin mobil, terus dibujuk anaknya dari luar, gitu, dia dibujuk anaknya dari luar, gitu, kayak ayo, yuk, sambil dia bak, nenteng tas anaknya, terus, tiba-tiba, ada tangan kecil nih, anaknya masih kecil, itu, keluar dari jendela, bak, gitu, kena ibunya, kena ibunya, ibunya pesakitan, gitu, aduh, gitu, di kesakitan, gue liat gue, kaget gitu, aduh, kenceng tuh, digebok gitu ibunya, matanya kayaknya, gitu, gue kaget tuh, wah ini, mungkin kenapa-napa nih, kalau di sekolah anak gue, dibilangnya special need, yang ini nih, akhirnya somehow, akhirnya keluar juga tuh, anak dengan cueknya jalan, ngengkok, ngengkok, ini anak nih, ini ibu, gandeng nih anak, sambil agak-agak ngusap-ngusap, ininya gitu, apa, lumayan sakit tuh, kayaknya kenceng soalnya gue, gue liat, udah nih ibu jalan, diantar anaknya ke dalam, gue liat gitu ke dalam ya, terus ibu ini, ini, duduk di teras sekolah, duduk dulu di teras sekolah, kayaknya make sure anaknya tenang, tenang dulu, soalnya ada proses, obrontaknya dulu kan, tuh anak pasti, antara ibunya, transisi ke gurunya, udah make sure anaknya mungkin tenang, baru dia, ke mobil, gitu, tuh gue liat tuh ibu, dengan, apa, dengan sabarnya, dengan, setiap hari dia pasti kayaknya begitu tuh, gitu, nah gue wondering bukan, bukan ke ibunya nih, kalau ke ibunya tuh, gue pikir, iyalah, dia seorang ibu, dia sayang sama anaknya, gitu, nah yang gue pikir ini, anaknya nih, anak ini tau gak ya, kalau dia tuh, kalau ibunya ini, tiap hari begini sama dia, tiap hari loh, gak tau bawa kape juga, gitu, atau gimana, nah gue jadi wondering, gimana ya, gitu, ininya dia, gitu, nah itu tuh, kalimat karena kamu cuma satu, lu tuh spesial buat gue, mau kayak gimana pun, lu spesial buat gue, gitu, nah kata-kata, janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu, itu, lu perhatiin, dia gak fokus, kecuali dia lagi fokus sama satu hal, gitu ya, dia gak fokus sama ini, gitu, padahal kita kepengennya, aduh, lu jangan berpaling, lu lihat gue dong, gitu, lu lihat gue dong, gue nih bokap lo lagi, gitu, gue nih nyokap lo lagi, gitu, tapi tuh anak kayak gini-gini aja, gitu lah, oh, ini, akhirnya ada fakta yang, ya ini menarik ya mas, karena, apa yang, gue berusaha untuk, capture disini, antara pembicaraan kita, adalah sebuah pengarsipan yang, tentu, akan sangat, bagus gitu, fakta-fakta yang seperti ini, untuk meluruskan, dan memberi konteks yang lebih dalam, gitu, terhadap karya-karya naif, gitu, mas, kalau bicara soal, ikatan emosional, antara lu dan temen-temen naif, gitu, mungkin diantara semua personil, lo paling deket sama siapa mas? beda-beda sih, kalau, jadi gini, gue sih ngerasa gue deket sama semua sih, jangan kan sama personil, sama manajer aja, gue deket banget, sama, sama crew, gue juga deket banget, jadi beda-beda, kalau, kalau gue dateng, misalnya taro lah, lagi dateng gitu, ke kumpulan anak-anak, gue pasti, kalau geblek-geblek kan, gue pasti sama David, apa, tol-tololan lah sama dia gitu, pokoknya tag-talkannya, antara gue sama David, tuh gak ada yang, gak ada yang apa, itu cepat lah, ininya, apa namanya, Pepeng enggak, Jarwo enggak gitu, cuman Pepeng sama Jarwo, tuh kayak, menikmati tontonan, antara gue sama si David, lo lawaknya ya, grup lawaknya sama David gitu ya, ya gue, dibilangin gue duo reject sama si David, ada aja lah, apa, kadang-kadang gue, ngapain gitu, tuh langsung cepat direspon sama si David, begitu juga si David gitu, cepat lah, tag-talkan, buat geblek-geblek kan, tapi itu internal sih, gue tuh di luaran tuh gak yang, di panggung juga gue lebih, konsen ke nada, yang gue masih hasilin, soalnya gue sering salah, kalau main itu, tapi kalau, untuk konteks ketika lo, mempertimbangkan, menimbang-nimbang gitu, antara keluar enggak, keluar enggak, siapa yang paling lo sering ajak, curhat tuh mas? Pepeng. Pepeng? Oke. Sama Pepeng, gue banyak, jadi gini, kalau sama David, gue lebih banyak yang, geblek-geblekan gitu ya, kalau sama Pepeng, gue banyak ngobrol tentang, hal-hal yang sifatnya kayak, negara gitu misalnya. serius gitu ya? Iya, gitu, karena, gue demen baca, dan somehow Pepeng juga, seneng baca, jadi dalam beberapa hal, kita relate, kita nyambung gitu. Terus, kalau sama Jarwo, sama Jarwo tuh justru gue, dulu jaman manajemen itu, gue banyak ngomongin ini, internal aja, ngomongin internal gimana ya, bagus ya, gini-gini gitu. Lebih begitu sih. Mas Jarwo tuh kalau, kita gitu ya, yang fans naif gitu, itu ngeliatnya kan misterius banget mas, tapi, ada sisi-sisi, caurnya juga gak sih mas, kalau di dalam gitu? Ya, orang-orang mungkin gak tau. Banget, apa, ya, banget lah, kita kenal dari zaman kuliah ya, yang caur-caur, yang kocak-kocak tuh, banyak banget, candra lagi, candra, itu kocak banget lagi, candra, apa namanya, cuman sebetulnya, naif itu kayak personifikasi, lo sama temen-temen sekolah lo aja, gitu. Oke. Kita saling nginep-nginep, kita saling tuker-tukeran baju, kita, apa namanya, pinjem baju, kita makan di rumahnya ini, ibunya sebel, masakin kita melulu, gara-gara nginep, melulu gitu, di rumahnya dia, apa namanya, ada juga yang ngekos, kayak si David gitu, ngontrak gitu, kita hangout di tempat dia, lebih, lebih bebas, saking bebasnya kita jadi, gue sama dia tuh, suka, ini dulu, jahilin orang, telpon, jaman telpon doang gitu, telpon orang, random gitu, buat geblek-geblekan aja, apa, potret, remaja, tahun, 90-an lah, apa, lo sama temen-temen lo lah, hangout gitu. Tapi ketika naif, sudah menjadi serius gitu ya, misalnya dalam artian, profesional musisi gitu, hal itu masih terjadi ya, maksudnya, sampai mungkin, kalau geblek-geblek kan lo masih ya, masih banget, cuman yang namanya, waktu album, Retropolis, itu pertama kali, personil, oh bukan, Retropolis, sorry, pertama kali itu, the best, sebelum Retropolis itu, the best dulu, itu, trigger pertama kali, sebuah lagu itu, gak dibikin keroyokan, yaitu lagu, Air dan Api, Air dan Api itu, lagu, yang gue bikin sendiri, enggak niat buat, enggak niat buat, apa, the best, enggak, buat bikin aja, gue bikin, terus gue, gue apa namanya, gue, gue rekam aja, gitu di rumah, terus udah jadi bagannya, gue bawa ke kantor, apa, ke, iya ke kantor naif lah, ke studio-nya naif, itu juga, lagu Air dan Api juga, bukan love song-love song amat, itu gue lagi ribu, sama Pepeng, gue lagi ribu, sama Bini gue, terus gue nonton berita, perang mulu gitu, gue pikir gila nih, apa namanya, jadi tuh bukan yang kayak love song-love song amat sih, nah itulah jadi Air dan Api, cuman satu hal yang gue, apa, gak pernah cerita juga, ke luar-luar, lagu Air dan Api tuh sebetulnya, becandaan juga sih gue, becandaan, lagunya Glenn, dan almarhum Glenn tuh, sebetulnya kepingin, bawain lagu itu, dia ngomong ke, gimana mas? jadi ada lagu yang, na 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 na, gitu tau kan, oh, Januari ya? iya kalau gak salah, na 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 na, itu gue becandain, sendiri gitu, itu kalau gue rubah-rubah, jadi ceria gimana ya, jadilah, na 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 na, gue gituin, jadilah Air dan Api, sorry, itu lagunya, iya Januari bener, Januari ya, jadi maksud lu tuh, jadi ya komedi di kepala lu gitu ya, kayak, iya kalau lagu sesendu ini, gue riangin gimana ya, gitu, jadi, jadi gue, gue na 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 ini begitu, baru gue kasih lirik, gitu, oke, cuman gue ngerasa lucu, sebelum wafat itu, gue dikasih kabar, bahwa Glenn, minta lagu itu, gitu, terus gue, ada connection ya, berarti ya sebenernya, iya iya, terus gue pikir, andaikan Glenn tau, bahwa itu sebetulnya, dia dateng dari diri dia sendiri, gitu, dan lu belum sempet mengungkapin ya, meskipun, mungkin sering lah ya, dalam beberapa festival, ketemu, sering, sering banget, ketemu sama dia, sering gitu, cuman gue belum, belum ada kesempatan, dia kan kalau ngobrol, sama kita kan serius banget, bukan yang bercanda-bercandaan, serius gitu orangnya, dalam keadaan, minum pun dia serius, gitu, jadi, apa namanya, belum pernah terungkap tuh, kesitu, oke, mas, kalau misalkan tadi kan, lu udah sharing beberapa gitu, hal yang membuat lu, untuk, iya dengan keputusan lu, tapi, tentu ada, sisi yang enggaknya gitu, mas, hal-hal yang berat kayak, ah, ini berat banget, sumpah gitu, apa mas? contohnya, nada-nada aransemen, di kepala gue tuh, masih seliweran, men, masih seliweran itu, nada-nada, atau apa namanya, cuman, gue, tetap gue harus, ini, sekarang ini, gue ngerasa, gue gak bisa apa-apa, gue gak bisa, gue apa-apa gitu, jadi, dan, urusan, persenikran, gue ini, menyita, menyita pikiran gue, memang, gue baru, baru, mengerti tentang branding, gitu, oh, branding tuh gini, ini sesuatu yang gak bisa gue jalanin, tapi gue paham, jadi, ada beberapa yang ngebantuin gue disini, nah, yang ngebantuin gue ini, kasih gue macam-macam input, tentang, oh, ini begini, gitu, oh, ini begini, oke, oke, gue belajar, gitu, belajar tentang banyak hal, nah, urusan yang kayak hijrah itu tadi juga, ini waktunya gue juga untuk gue, belajar ngaji juga, jadi, gue memang, ini, diajak bergabung di dalam satu, kelompok kajian agama, dan yang ngundang gue juga, yang gue memang udah hijrah, kayak si Andri Lemes, yang udah, ya apa, vokalisnya rumah sakit, dia yang ngajak gue untuk ini, jadi, mungkin, karena itu anak IKJ semua, yang ngaji disitu, mungkin jadi kesebarnya seperti itu, kayak begitu, gitu, gue rasa sih mungkin, gue berusaha untuk, ininya dari mana ya, gitu, jadinya yaudah, gitu, jadi bergulirnya seperti itu, cuman gue gak, perlu gue tegasin disini, bahwa penyebabnya gue pamit dari naif itu, sama sekali, bukan urusan, agama, bukan, dan mas Pepe juga bergabung bersama mas Emil, di pengajian? enggak, 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 nah kalau misalnya tadi, yang saya, di awal, di pertanyaan sebelumnya nih, kayak, hal yang, kenangan-kenangan itu gitu, itu sempat menahan gak tuh mas? enggak, kayak, aduh, gila gue udah 25 tahun bareng nih, terus, ini berat nih untuk, apalagi, saya yakin keluarga inti mas Emil gitu ya, sama keluarga intinya teman-teman naif, itu udah jadi keluarga besar gitu, terus, ketika, itu ikut memberatkan gak hal-hal seperti itu? enggak, karena gue waktu Japrian sama David, sama Jarwo gitu, itu gue bilang, lo jangan ngilang lo ya, jangan mentang-mentang gue ini, terus lo ngilang, gue bilang sama gitu, sama si Jarwo, lo jangan ngilang ya, soalnya Jarwo yang paling jarang komunikasi, memang di kita-kita, gitu, jadi gue bilang begitu, apa namanya sama dia, terus, kalau si David, kan, kecuali, beberapa bulan terakhir ya, sebelum-sebelumnya tuh, kita suka, sawt-sawtan juga, di komen-komen gitu, yang geblek-geblek, gak ada artinya, kadang-kadang orang lain juga gak ngerti, cuma kita-kita doang aja internal, yang paham bercanda-bercandaan, jadi, dan gue cherish every moment, with them, jadi itu, waktu, waktu yang bahagiakan buat gue, terutama, momen-momen recording, gitu, kalau momen-momen itu, momen-momen kayak live, lagi manggung, atau lagi hangout aja, gitu, itu memang momen-momen yang, actually, kita gak pernah hangout loh, percaya atau enggak, kita gak pernah hangout. Di luar, di backstage itu ya, di luar backstage, gak pernah nongkrong ya? kita gak pernah nongkrong bareng gimana, itu gak pernah. Jadi, oh ya, tadi gue mau cerita itu ya, apa namanya, album, ketika anak-anak mulai married, itu udah hilang, udah. Udah hilang. Nah, gue yang paling terakhir married, gitu, si David anaknya udah lumayan, gede, waktu gue baru married, Jarwo juga, Pepeng juga, gitu, jadi gue yang paling terakhir punya anak-anak, anak kecil nih, sekarang nih, gitu. Jadi, momen kebersamaan itu, memang udah lama banget, enggak sih. Ya, bisa dibilang, pada akhirnya, para teman-teman naif, gitu, dan yang Mas Emil rasakan, akan terjadi fase-fase, yang sangat natural, gitu ya Mas ya, seperti pada pergaulan pada umumnya, gitu ya, ketika ada satu-satu, menikah, punya urusan prioritas masing-masing, lah istilah, kalusnya, gitu ya. Betul, dan kita jadi cherished banget, ketika kita udah berkeluarga, segala macem, setiap kita ketemu, tuh jadi, nyenengin, gitu. Nyenengin, makanya gue bilang, ini mah udah beyond musik, gue ketemu teman-teman, apa, jarang-jarang banget, kita masih ketemu sama teman, kita kuliah dari semester, satu, di umur segini, seminggu bisa beberapa kali, gue seneng banget, jadi, dan ketika, gue ketemu, ya, kru kita juga, umurnya juga udah, hampir seumur ama naif juga, lumayan lama-lama, pada, pemanager kita juga, itu teman kita kuliah juga, di kampus, satu angkatan juga, dia jurusan sinematografi dulu, jadi, dan sampai sekarang, gue, intens, ngobrol sama dia, gitu, jadi, apa namanya, fase aja sih, fase aja, gitu, gue, pasti akan selalu kangen lah, sama teman-teman gue, itulah, gitu, cuman, kita harus ngebagi ya, apa, keputusan untuk pamit, gue gak ngerasa nyaman di naif itu, gak berarti gue gak ngerasa nyaman sama David, sama Pepeng, sama Jarwo, ya, enggak lah, gitu, kita harus ngebagi itu, gitu, tapi dalam momen-momen, setelah, memutuskan untuk, cabut gitu, kadang sesekali masih dengerin lagu naif gak mas? masih, masih, apa yang paling sering mas putar? apa ya, random aja sih, kadang-kadang, suka, apa namanya, suka, kedengar di, Youtube gitu, atau di ini, nah, kalau gue tuh, ini, apa namanya, lebih ke, lebih ke ini, lebih ke, oh ini, ini harusnya jangan pake soundnya ini nih, gitu misalnya, atau, atau misalnya keinget, nih dulu nih gue suggestnya pake trompet nih, harusnya dimasukin nih disini, apa ya masnya, naluri-naluri, audio engineernya gitu, lebih ke, gue bukan engineer sih, lebih ke, peraransmenan gitu, lebih ke situ, kayak sisi-sisi, apa ya, passionnya ketika, create, iya, meng-create sebuah lagu gitu ya, tetap keluar ya, kalau lagu, lagu naif favorit lo apa sih mas? katakan iya kayaknya, kenapa? disitu gue ngerasa, anak-anak semuanya nahan, aduh, gimana tuh? iya, apa namanya, caranya pepeng main, gak seperti, biasanya, pepeng tuh kan, pepeng tuh, kalau menurut gue, orang yang, bisa, menuangkan emosinya dia, ke karya, gitu, pepeng, nah, yang bikin repot itu justru, kita sulit untuk, bisa nahan, apa, gimana ya, kalau, orang yang bisa berhasil, untuk menuangkan emosinya, dia akan selalu bilang, ini gue maunya begini, gitu misalnya, sementara, yang punya karya, atau yang punya lagu, atau apa, gue gak pengen lo masukin begini, gitu misalnya, gitu ya, nah yang kayak gitu-gitu tuh, yang suka jadi ini, cuman, di lagu itu, gue ngerasa, gak ada, lo bener banget loh, ngisinya gitu, gue pikir, ya, sempurna gitu ya, untuk konteks itu ya, begitu juga, Jarwo, begitu juga, piano kita, si Krishna, begitu juga, caranya David nyanyi, begitu juga, cara gue untuk, naruh nada-nada, bass gue di lagu itu, semuanya, harmoninya, begini nih, gitu, yang keingetan sama gue, begitu sih di lagu itu, yang keingetan sama gue sekarang ya, apa, kayak top of mind aja, yang gue favorit sih banyak, oke, mas, tadi lo cerita gitu ya, lo orang yang, yang setiap melakukan sesuatu, lo memikirkan, betul, substansinya gitu, untuk apa, atau tujuannya apa, atau dalam konteks yang seperti apa, itu kan lo pikirin banget gitu ya, kalau gue nangkep dari, dari obrolan kita, selama ini ya, gitu ya, nah, ini juga akhirnya gue kaitin sama karya-karya lo, di naif gitu mas, banyak, kalau, akhirnya gue kayak menyadari, kenapa ada lagu-lagu lo tuh, sepi, nyali, gitu, itu hasil, hasil pengolahan diri, hasil kontemplatif diri, yang sebenarnya, dalem gitu ya, dan, pertanyaan gue adalah, lo, tipe emang, seneng gitu ya mas ya, kayak, apa, secara gak langsung, mungkin introvert gitu, atau, penyendiri yang, yang mengendapkan, kayak tadi lo ngeliat scene, ada anak berkebutuhan khusus, gitu, terus kayak lo akhirnya, jadi sebuah lagu gitu, atau nyali, atau, sepi gitu ya, yang begitu, pilu gitu, dan, ya, lagu-lagu lain gitu, dari mas Emil gitu, gimana mas proses kreatifnya? Itu, sesuatu yang gue pikirin kan, sesuatu yang gue pikirin, triggernya, trigger, trigger, trigger lirik, itu dari sesuatu yang gue pikirin, yang gue pikirin ini, itu, kadang, triggernya dari, apa yang terjadi sama, di hidup gue, atau, yang gue pikir, gimana ya, kalau begini, gitu misalnya, jadilah seperti itu, misalnya ya, kayak lagu, televisi misalnya gitu, ya gue memang, lagi sebel sama TV, gini, amat sih gitu, jadi ya, jadilah seperti, lirik yang ada di televisi, atau misalnya kayak, apa ya, cinta untuknya gitu, misalnya, itu lirik, gue bikin, karena, gimana ya, kalau terjadi kayak begini, gitu, lo, apa namanya, lo gak berasa, lo, lo zolim lo sama orang, gitu, itu keren banget sih, cinta untuknya, itu di planet cinta ya, mas ya, kalau gak salah, iya, bener, berdosa ke hamba, bila, tak punya lagi, cinta untuknya tuh ya, atau tak, tak pernah punya, ternyata gue gak pernah punya, perasaan ini ke, dia gitu, ever, gitu gak pernah, gitu, ternyata gitu, apa namanya, itu gue, apa namanya, gue, jadilah lirik, seperti, seperti itu, gitu, sebetulnya tuh lagu, udah jadi, waktu gue, gue kasih ke si David, gue ada nada nih, gini, terus gue, kadang-kadang sebuah lagu itu, gue, bikin 100%, kadang-kadang, gue, pengen share, gue pengen share, apa, kira-kira, revnya gimana yang enak ya, terus David kamap sama nada rev, gitu, udah jadi, nadanya, udah gue pikirin liriknya, udah, gue tulis aja udah liriknya, cuman balik lagi pertanyaan lo, ya itu sesuatu yang, emang gue lebih suka, apa-apa, emang sendiri sih, gue emang lebih suka sendiri, apa-apa, tapi gue seneng, seneng, sama, apa, sama kumpulan, sama hangout, segala macem, tapi dari lirik, kenapa, dari tema lagu deh, gitu mas, kenapa lo banyak, mengangkat hal-hal yang sentimental, dan ke arah-arah yang cukup, gimana ya, itu sebenarnya agak dark juga sih, kalau menurut gue kayak, ya termasuk sepi, terus kayak cinta untuknya tuh cukup-cukup, apa ya, ya mungkin itu kejadian sehari-hari, gitu ya, tapi lo, lo, butuh menurut gue, untuk bisa melahirkan karya yang seperti itu, butuh perenungan yang cukup dalam, gitu, dan emang, emang karakter lo, seperti itu apa gimana mas Emil, maksudnya ini untuk, untuk gue bisa memahami lo lebih lanjut, gitu nih, enggak sih, gue nggak tau sih, cuman gini, gue sendiri juga nggak tau, kenapa sebuah lagu itu, bisa, ter, apa, bisa jadi gue bikin begini, gue juga nggak terlalu ngerti ya, cuman gue pikir sama aja sih, sama semua orang, kadang-kadang, lo lagi nyetir, lo kepikiran tentang sesuatu, bedanya, lo nggak tua, lo mungkin tuangin dalam bentuk tulisan, orang lain nggak nuangin dalam bentuk apapun, gue, gue tuangin di lirik, gitu, jadi sebetulnya gue rasa, setiap orang ini dikasih, bukan dikasih sih, bagaimana cara orang untuk meng-capture, fotografer di-capture begini, semua itu adalah, lirik yang ada di kepala kita, apa, dalam bentuk, lukisan, dalam bentuk foto, dalam bentuk apa, kebetulan, gue lagi kepikiran tentang sesuatu, sama seperti orang lain juga kepikiran tentang sesuatu, cuman gue tuangin aja, gitu, disini, gitu, ada yang nggak nuangin sama sekali, padahal pemikirannya dia, kita ngobrol sama siapa, gitu, misalnya, no, Pak Adila, nggak tahu siapa yang kita ketemu di jalanan, gitu, mau kemana mas, ya, mau ke ini, grogol, gitu, oh iya, kerja di mana mas, ya, ngobrol-ngobrol gitu, ternyata, woy gila, obrolannya tiba-tiba, dia punya pikiran yang, wow, gitu, entah dia supir taksi, atau apa, gitu, misalnya, kita bisa ngobrol dalam jangka waktu lama, ya, dalam satu perjalanan, wow, oh ternyata gini, dia punya pikiran gini-gini, kalau lagu paling favorit yang lo tulis apa mas, maksudnya ini kan bukan berarti, menganaktirikan yang lain, atau meng-spesialkan salah satunya, gitu ya, karena kan, ya itu karya, tentu bisa punya nilai yang sama, gitu, sederajat atau setara, gitu, tapi yang lo secara pribadi, gitu, kayak, aduh gue suka nih karanya gue yang ini, ada nggak? Bukannya gue ngerasa kayak suka gimana sih, cuma, eee, gue selalu punya perasaan lain di dua hal, yang satu, perasaan gue, gitu, tiap gue ngedengerin, eee, foremoder, eee, kalau yang itu, itu gue bikin dalam keadaan gue depressed banget, sama nyokap gue wafat, di mana gue ngerasa, gue ngerasa, apa namanya, gue agak, agak abandon beliau, jadi itu gue bikin, seperti, seakan-akan, itu surat yang dibikin nyokap gue ke gue, gitu, kalau nyokap gue bikin surat ke gue, kata-katanya pasti kayak gini nih, itulah foremoder, gitu, nah terus, eee, kalau, jadi gue, gue bikin itu se-majestic mungkin, gitu, tanpa pakai string, orkestra, jadi semuanya, dari, elektronik, jadi gue pilih elektronik, apa, majestiknya tuh elektronik, gitu. Kenapa lagu itu, berkonsep, eee, Belanda, gitu, di awal ada Rahel Mariam ya, yang bicara bahasa, Belanda, gitu ya, sebetulnya itu, karena nyokap gue sering ngomong bahasa Belanda, gitu, jadi, gue ngerasa, itu esensinya dia, gitu, itu ininya dia, apa namanya, corenya dia itu seperti itu, dia, gitu, pepatah-pepatah yang dia suka, share ke kita, gitu, misalnya, itu dari pepatah Belanda, atau pendidikan dia dulu, apa namanya, dia homeschooling sama guru, dari Belanda, berapa tahun, gitu, jadi, dia lekat lah sama hal-hal yang seperti itu, jadi image, di image dia di mata gue, ya seperti itu, kenapa Rahel Mariam, karena suaranya dia yang paling mirip sama nyokap gue, jadi, oh gitu, jadi, sampai lo nyari suaranya yang mirip ya, karena, sebetulnya, ada, suaranya, sepupu gue, itu juga mirip, dan dia memang, lahir gede di Belanda, jadinya, eee, itu suaranya dia banget, gitu, cuman, ada gain tertentu, yang mesti dipunyain, sama, ini, supaya enak, di ini, nah kalau Rahel kan, dia, orang, orang teater ya, orang, apa namanya, biasa, olah vokal, jadi, cuman bahasa Belandanya, mesti ditatar dulu nih, sepupu gue, karena dia bener-bener, lu ngelibatin, ngelibatin sepupu lu juga ya, dalam proses, dia ngelibatin, kalau di demonya sih, sepupu gue suaranya gila, nyokap gue banget ini, itu apa yang diomongin Rahel sih mas, sorry deh ya, gue kan gak ngerti di bahasa Belanda, gitu, di lagu itu, jadi, itu, singkatnya, kira-kira seperti, nyokap gue nungguin gue ya, nyokap gue tuh sekarang lagi nungguin gue, dia lagi, sebagaimana, dia, dia nyiapin tempat tidur buat gue, dia nyiapin segala hal, untuk menyambut gue nanti, ketika gue udah, nyusul dia nanti, gitu, jadi, dia bilang sama gue bahwa, gue gak perlu khawatir, gue gak perlu, karena dia udah menemukan, apa namanya, ininya dia lah, kebahagiaannya dia, ketenangannya ya, kiki banget, kurang lebih gitu, jadi, kayak gue menghibur diri gue, seandainya nyokap gue bikin surat, kayak gini nih, suratnya nih, tapi gue kasih judul for muda, bukan for emil, kalau nyali mas, kalau nyali, nyali tuh, ya sebagaimana ininya lah, gue, dari, gue tuh, selama masa gue sekolah, temen-temen gue pada pacaran, segala macam, gue gak, gitu, gue gak, gue apa namanya, gue gak tau, gimana sih, kok bisa sih lo, pacaran gitu misalnya, prosedurnya kayak gimana sih, buat, cewek tuh tau, perasaan lo gitu, gue wondering banget, sama temen-temen gue yang cowok, yang pada bisa dapet pacar gitu, sampe gue kuliah, gue belum punya gue, pacar gitu, jaman kuliah awal-awal, jadi, ya itu berkaitan sama itu, terus, gue pernah bilang ke nyokap gue, kayak gimana ya orang bilang, gue mau married tuh, bilang sama dia, sama orang tua aja gue, kayak gak kebayang gitu, gue bilang, kayak gimana tuh ya, yang kita butuhin tuh, nyali ya buat ngomong kayak gitu, sur, dimana lu naruh muka, gue suka sama lo, ya elah gue, kayak gimana tuh, gitu, ya jadilah lagu nyali itu, gitu, kurang lebih gitu, itu lo ciptain, tapi, pas udah sama Naif kan, udah sama Naif lah, bukan pas masa lo kuliah tadi itu ya, enggak, enggak, udah sama Naif, dan, apa namanya, background, gue ada rasa seperti itu, gitu, sama pada saat itu gue juga memang udah, ayo, married lah gue udah punya calon, orang tuanya juga udah bilang, jadi gimana nih, ngoni dua, gitu, menado nih ceritanya, ngoni dua gimana nih, nah disitulah gue mulai, wih, apa namanya, episode berikut nih, terus gue bakal, apa, gue bakal tidur sama dia terus, gitu, terus gue hangout sama temen-temen gue, gimana nih, gitu, itu kan sesuatu yang dikhawatirin sama, sama pemuda, gue dulu, gitu, itu, itu lebih dari sekadarin, itu komitmen nih, gitu, berani gak ya gue, gitu, jalanin itu, gitu, tapi aransemennya tuh, gimana, maksudnya kayak, kawin banget gitu, antara lirik dan aransemennya lagu itu, iya, gue, apa namanya, itulah yang membahagiakan gue, pada saat create, pada saat proses itu adalah, seperti itu, apa, gimana, si, aransemen itu, bisa, menerjemahkan, huruf-huruf, yang, jadi kata-kata itu, terus, apa namanya, nuansanya, seperti apa, gitu, gimana ya, kayak, gue amat sangat, gini, contoh nih, contoh, gue itu, amat sangat appreciate, sama semua jenis musik, gitu, oke, gue baru nyadarnya tuh, begini, suatu hari, di siang bolong, kita abis main, di ancol, tapi acaranya udah selesai, siang-siang, gue berdua nih, sama yang nyetirin gue, mau mampir ke, arah, mangga besar, kalau gak salah, gue mau beli, kaos bola, kalau gak salah, buat anak gue, ini siang bolong, dan, panas banget deh, terus kelar, kita jalan jauh tuh, jadi keringetan banget, begitu masuk mobil, gue nyalain, gue ngerasa kayak, gila nih, apa namanya, ini Jakarta, parah banget ya, panasnya, terus, siang bolong, matahari, lagi ini banget, terus suasananya nih, kayak begini gitu, musik apa yang cocok ya, gue cari di Youtube, gue setel lagu Batak, gue setel lagu Batak, yang merintih, dan bagi suara, tiga, tiga suara tuh, trio ambisi apa siapa gitu, kalau gak salah, gue lupa namanya, gue setel, itu orang di sebelah gue, ah lu gila lo, gila lo, aduh, pokoknya, aduh, pokoknya dia stress banget gitu, nah, disitu gue bilang sama dia, gitu, yang gue juga sambil, ini sambil, kadang-kadang kita ngomong sesuatu tuh, sambil ini ya, sambil menelaah sesuatu gitu, jadi ya gini nih, lo ngedengerin yang, cuma lo mau denger, gitu, kalau gue, gue langsung punya, gue kepingin punya, itu tau gak lo, punya view, punya gambaran, punya picture yang di kepala gue nih, ini begini nih, gitu nih, jadi gue appreciate banget si trio ambisi ini, dengan merintih-rintih, menyanyikan lagu berbahasa batak, yang gue gak ngerti, tapi ini semacam kayak, lo bisa nih, meresapi, apa namanya, dan itu nikmat gitu, enak gitu, jadi sinematis banget di kepala lo gitu mas ya, kayak, itulah nyali begitu, terus gula-gula begitu, apa namanya, formoder begitu, karena kamu cuma satu begitu, televisi begitu, jadi semua itu, gak, gak sekedar, begitu juga lagu, anak-anak yang lain, yang gue pikirin aransmennya gitu, ini asik nih, kalau gini nih gitu, gula-gula tuh juga menarik, kayak dari lirik gitu, gue, gue jadi kayak, jadi justru ini, ini menarik ya sih, kita ngobrol gini, gue jadi tau gitu, oh ada benang merahnya gitu ya, kayak tadi lo cerita soal, lagu-lagu, entah nyali, entah formoder tadi, terus yang, gula-gula ini kan, menggambarkan gimana, hasrat, gimana, itu, itu, itu cara lo figure out juga, kayak tadi gak sih mas, kayak nyali, gimana ya, cara ngomong ke orang, untuk menikahi, dan gula-gulanya juga seperti itu, tentang nafsu, hasrat, las gitu, atau, iya, 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 gula-gula seperti itu, gula-gula tuh, semacam ini aja, semacam kayak, men, apa namanya, bisa banget nih, kita mau ngapa-ngapain nih, bisa banget gitu, semua bisa tersedia nih, bisa ada, mau diadain, ada gitu misalnya, cuman, kita narkoba doang aja, yang enggak gitu ya, ini kalau mau diadain, ini bisa nih ada nih, ya kesadaran untuk itu aja sih, apa namanya, terus, apa namanya, gue kebayang gitu, misalnya, wah ini kalau kejadian, kayak gimana ya, kalau namanya, ada yang namanya karma, tuh kayak gimana ya, gue, ya kadang kita pikir lagi ya, kadang-kadang kita dalam satu hubungan nih, lo sejujur apa sih, gitu, lo mau sejujur apa sih, ada istilah kayak, suka sama suka, atau apalah gitu misalnya, tapi, kalau sama the one nih, sama, yang, yang, yang lo bener-bener, into her banget gitu lah gitu ya, itu, gue sempat tulis disitu, hati adalah penglihatan paling sejati, bukan mata lo yang ngeliat sebenarnya, tapi, di hati lo, lo ngerasa nyaman sama dia, itu, realnya yang itu, lo jangan, jangan kemana-mana, yang kemana-mana ini, cuman kayak gula-gula doang, gitu, kayak cuman ini doang, gitu, lo gak ngasihin apa-apa, kecuali karma jelek, kali buat lo, gitu, kurang lebih, sok mengguruinya begitu, dengan, dengan apa, dengan aransemen yang gue balut, sama Timur Tengah gitu, nah dengan, 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 apa ya, statement mind lo gitu ya, kayak cara lo berpikir dalam setiap proses kreatif tadi, gitu, dan ini gue, gue coba menarik konteks yang lebih, jauh lagi gitu ya, dan popularitas naif yang begitu besar, gue kayak ngebayangin gitu, kayak kalian, muda, tenar, kaya raya, dan segala macem, tapi, di satu sisi lo tadi kayak, masih berbicara soal moral gitu, di gula-gula, bicara soal karma gitu, berarti mas Emil sendiri gitu, waktu di naif, ini dulu gitu ya, konteksnya ya, itu, gak bandel-bandel banget dong mas, kayak, narkoba gitu, gitu-gitu, apa, drugs, yang gitu-gitu, kita gak ada yang bandel, kita gak ada yang bandel, kita, gay black iya, cuman bandel enggak, kita gak ada yang, gak ada yang apa, ancuran-ancuran gimana gitu, sober semua maksudnya, nulis lagu ya, sober, sober, justru, kayak misalnya nyoba untuk gak sober, enggak tuh, enggak ini, gak works ya, gak works, dan, apa namanya, kayaknya mungkin berpengaruh sama frekuensi yang kita denger, kita halu, kayak gimana, gak tau ya, kalau penciptaan lirik kayak gimana, cuman, balik-baliknya lagi, gue bukan tipe yang bisa cerita, tentang apa yang terjadi sama orang lain, pepeng oke tuh, pepeng dia bisa, cerita tentang lirik yang gak terjadi sama dia bisa, pengalaman orang lain dia bisa, kalau gue gak mau repot-repot, menyelami, ini orang lain gitu, kalau dia gak relate sama apa yang terjadi, di diri gue juga gitu, kayak gitu, pepeng mampu dia buat bikin, buat bikin, misalnya kayak lagu, mesin waktu, pepeng, apa, eh, sorry, menjual persona apa, kalau gak salah, gue lupa, gitu dia bisa create nama-nama, siapa gitu misalnya, si ini begini-begini-begini gitu, bercerita gitu, dia bisa. Kalau dari referensi mas, Emel dengerin apa sih mas? Wah, gue referensi dikit banget, gue tuh, miskin, ini gue, miskin apa, diantara anak-anak yang lain, gue paling miskin, perbendaharaan, yang gue denger, tapi apa ya, kalau gitu berarti kan diantara sedikit itu, diulangi terus gitu kan? Iya, kalau ini standar lah Beatles, gue denger Beatles, gitu, kalau yang lain-lain ya, gue denger, misalnya, orang tua gue, Nyetel dulu, lagu-lagu, Latin, gitu, misalnya, mungkin berpengaruh sama, apa, sama aransemen gue juga, gitu, om gue, dia pendengar progressive rock, yang selalu, menjejali gue sama, pelat-pelat dia, apa namanya, yang aransemennya gila-gila gitu, itu juga berpengaruh banget tuh. Berarti lo main musik, instrumen gitu, gimana, mas belajar awal, karena Beatles, atau? Belajar awal itu, gara-gara, ada satu band, yang, dia bilang ke gue, Mil, lo bisa isi, bisa, bisa, ini gak lo, main bass sambil nyanyi, dibilang gitu. Ini konteksnya kapan nih mas, SMA, atau? SMA, 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 di Jakarta? Jakarta, di Al-Azhar gue dulu SMA, masih, waktu OSPEC, itu, ada masuk ke ruangan musik, terus, apa namanya, rombongan kita disuruh, ayo salah satu dari kalian main gitar, gak ada yang bisa, akhirnya gue ambil tuh gitar, gue nyanyi, I wanna hold your hand dulu. Beatles ya? Beatles, nah terus yaudah, gue nyanyi, salah satu nawarin gue, tapi di luar Al-Azhar sih, dia bilang, lo bisa gak main, bass, tapi sambil nyanyi syaratnya, coba nih, lo kulik lagu, I saw her standing there, gitu, wah sampe main nyon-main nyon gue, gila susah banget main bass, nadanya bergerak begitu, sementara kita harus nyanyi, ini gitu, tapi lama-lama, gue malah bukan hanya nyanyi suara satu lagi, suara dua, suara tiga, dinaif, dengan harmoni yang seperti itu, jadi terbiasa juga, ini triggernya gara-gara itu sih, ada yang, butuh pemain bass dulu, gitu, oke, oke mas, ini mungkin jelang-jelang akhir, kita ini udah, gila ya, gak kerasa ya, udah, lebih dari, persennya udah bilang, mau setengah jam doang, gimana mas, juga mas produser, tapi gak mau masih seru, apa nama, apa, gue jadi nontonin beberapa episode lo, ini sih, lo ini banget, apa namanya, apa ya, fokus dan bermutu, terima kasih, karena ya memang, kalau dari saya sendiri gitu ya, sebagai jurnalis gitu, salah satu hal yang menurut saya penting, itu kan pengarsipan, yang kadang kita semua lupa mas, di Indonesia ini kan, ya kita sama-sama tahu gitu ya, kayak pengarsipan, pendokumentasian, belum menjadi prioritas gitu, di benak banyak orang gitu, bahkan dokumentasi keluarga aja, orang udah pada luput semua gitu, wah banget, orang nama gue aja, bisa jadi nasikin pernah dulu, gue ngurus, apa namanya, kartu, tanda penduduk elektronik, pengarsipannya kacau banget tuh, iya, nah dengan adanya wawancara-wawancara gini kan, walaupun upayanya mungkin, gak bisa, menyeluruh gitu ya, kayak banyaknya terbatasan lah, tapi kan setidaknya, kita merekam sejarah juga gitu mas, iya betul, nah, mas Emil, ini jelang-jelang akhir nih, saya pengen ajak untuk nostalgia, nostalgia sedikit gitu, panggung-panggung tak terlupakan bersama Naif, apa mas, dimana, dan apa momennya, kalau top of mind gue, Night Edge Showberg sih, Night Edge Showberg itu, yang selalu jadi, inget paling pertama, gitu, lalu, kalau yang lain-lain, nah ini agak, gue agak sulit, karena banyak banget, dan, hampir semua itu, hampir, gue gak inget yang mana, yang gak ini ya, malah mungkin gue jadi inget yang, yang gak ini deh, yang apa, yang ancur tuh, justru yang kita pernah main di Pandeglang, kalau gak salah, itu mati lampu, itu mati lampu, di tengah-tengah lagu musim waktu, kalau gak salah, itu udah lama banget, itu seringkali terjadi di situ, ancur-ancuran, di, disambitin sama penonton segala macem, cuman pada saat itu, kita justru maju, ke pinggir panggung, kita, ini aja, ngerokok bareng aja udah, ngobrol nongkrong-nongkrong, malah jadi ini, padahal, beberapa waktu sebelumnya itu, ada band lain, dua band lain, yang ancur alatnya disambitin, itu kayaknya pengalaman kayak gitu, ada beberapa kali, di PL Fair sempat ya mas ya, PL Fair gue gak inget, mati apa enggak, cuman kalau PL Fair itu yang gue inget, yang ada Brandals ya, oh yang ada Brandals ya, cuman kita selamat tuh, kita selamat, yang gak selamat itu, bumerang apa kalau gak salah, alatnya, drumnya Pepeng katanya sempat kena mas, gak ya, mungkin iya, cuman anak-anak Brandals sih, ini, si, apa, sorry-sori, cuman gue gak ngerti, kenapa ya, so far kita selamat aja sih, katanya bass lo atau gimana gitu ya, gue kemarin sempat, cuman lupa, enggak, kalau di PL Fair seinget gue, enggak kenapa-napa, cuman kalau, kalau bass gue, itu pernah, di stasiun, sebuah stasiun TV, kita mainnya outdoor, hujan, gue marah disitu, gue, kasihan ngeliat keyboardis gue, alatnya hancur tuh, gak ditutupin, harus tutupin itu, hujan, gue kesel, gue banting bass gue, abis gue banting, gue injek, bass gue terus, gue nyelonong aja, lagi main, gue cabut aja, udah, kalau karakter absurd, anak-anak yang, lo kenang, apa itu mas, dari pas pepeng, lo deh, pepeng, absurd, atau kebiasaan-kebiasaan, yang lo notice, ini, lo karena udah sering bersama, gitu, lo notice dia, uniknya disitu tuh, ada gak, pepeng, kalau yang obvious banget, dia meraja telat tuh, pepeng, raja telat, dari mulai kita ngomel-ngomel, sampai, udah bodo amat, gitu, apalagi, di kru kita ada, sekitar 2-3 orang, yang bisa, main ram, apa namanya, bisa, bisa backup lah, gitu, meskipun kadang-kadang, ya panitia sebel juga, ngeliat kok, bukan pepeng nih, sampai manggungnya telat mas, bukan hanya latihan, waduh, jangan dikira, mantep bener itu, pepeng, apa, kadang-kadang, udah 2-3 lagu, baru nongol tuh anak, secuek itu ya, maksudnya, sebenarnya, dia bukan cuek sih, gue gak tau tuh, dia kenapa, dari mulai, kita ngomel, makanya, dari mulai kita ngomel, tapi gitu, ya bodo amat lah, gitu, biarin aja udah, gitu, udah, itulah, udah, udah, udah memaklumi, gitu, oke, kalau jarwo, mas, mas jarwo, jarwo, absurdnya apa ya, jarwo tuh, sebetulnya, yang paling lempeng, sekolahnya juga bener, gitu, paling lempeng, tapi, kalau, untuk, misalnya, lagi meeting apalah, gitu misalnya, kadang dia gak punya say, gitu, gak punya, gak punya, dia ngikut aja, yang kadang-kadang, kita lebih perlu, pendapatnya dia, gitu, misalnya, oke, jadi, kadang-kadang, kita gak bisa ngandelin, dia gimana, kadang-kadang, dia cuma gini doang, khasnya dia nih, gitu, gitu, jarwo gitu, padahal, kadang-kadang, justru, jaman dulu, gue megang manajemen, yang paling logis, yang paling waras, yang bisa gue ajak ngomong, yang pikirannya paling logis, banget, itu jarwo, jaman kuliah, dia suka bakar-bakar, ini, apa aja dia bakar, terus diliatin apinya, netis, gitu, oke, random kertas, nemu apa, gitu, dibakarin, gitu, atau dia suka teriak-teriak, gue pikir, dia teriak-teriak, oh mungkin, karena dia dulu, demen Van Halen, jadi dia suka teriak-teriak, teriak-teriaknya kontennya di mana, di kamar, di studio, atau di, di mana aja, di kelas, jadi, cuman, apa, dia itu, salah satu, yang, yang apa, yang bisa dibilang, kalau namanya ada lagu, terus ditaro, ini tinggal lo isi gitar, gitu, kita pasti akan selalu ngerasa aman, udah isiannya, itu pasti akan, akan, harmoni banget, gitu, sama lagu kita, gitu, oke, dan, kadang, saya sempat, nonton juga, wancaranya, sama, buluk, gitu, mas, jarwo itu unik juga ya, sampai, gitarnya, gitar gramedia, ternyata masih, gramedia, iya, maksudnya, bukan gitar-gitar, ya dia punya gitar, vendor yang mahal, gitu, maksudnya, gitar-gitar yang, beli, beli, murah, gitu, jarwo itu, baru punya gitar, proper, itu, baru belakangan, sebelum-sebelumnya itu, gak tahu, modelnya sih, kayak Les Paul, tapi, gak tahu, mereknya apa, kali, bentuknya kayak, pernah tuh, apa, gila, vendor Stratocaster, dibakar di panggung, gitu, di, ini, dihancurin di panggung, bukan, itu bukan Stratocaster, vendor, itu mereknya profile, harganya 750 ribu, itu gitarnya Jarwo, yang dihancurin, iya, gitarnya Jarwo, ada atraksi panggungnya, gitu, kalian, ada dulu pernah, di banting, gitu, duar, jut, wurset, itu, gitar kuat banget, orang yang kayaknya kan, gila, gitar vendor Stratocaster, di, apa, di, buang-buang begitu, bukan, cuman belakangan, malah duluan David, yang koleksi gitar, mah, duluan David, malah bukan gitarisnya ya, iya, David, gitarnya, ini, apa, akustik banyak juga ya, mahal-mahal tuh, akustik, elektrik, mahal-mahal gitarnya, nah Jarwo, belakangan di baru tuh, beli, apa namanya, beberapa brand, yang ini, cuman, so far sih, ini ya, artinya, aman-aman aja tuh, gitu, iya, secara, secara sound, karena, bukan rekaman, tapi konteksnya nih ya, kalau pas lagi live gitu ya, enggak lagi rekaman pun, fine-fine aja tuh, artinya, apapun yang, apapun yang dia rekam, kan kita ngedengar, balik-baliknya lagi, emangnya orang bakal menilai, wah gila, suara, senar empat di, lespaulnya ini, enggak kan, enggak gitu, Nah Jarwo bisa membuktikan, bahwa nada, yang dia hasilkan, di, karya-karya dia, itu, lebih dari sekedar, merek yang dia pakai, gitu, nah belakangan, belakangan mungkin dia, berpikir, lebih, lagi apa yang dia mau aja, jadi dia nyoba ini, dalam, pernah dalam sebulan, berapa gitar dia beli, dan itu mahal-mahal juga, ada Gibson yang ES gitu, apa-na-panya, malah itu sempat jatuh tuh, waktu lagi, launching, 7 Bidadari, patah headstocknya, bayangin kita harga 40 juta, ke senggol, headstocknya, patah, jadi punya sisi ngulik yang sama juga ya, Mas Jarwo, dan Mas Emil, ngulik apanya, jadi tuh kayak, nyobain tadi, kalau konteksnya Mas Jarwo, ngulik gitar, ngulik, nyoba-nyobain, sound, fotografi, oh iya ya, dia ya begitu, dia fotografi, dia kulik banget, malah sempat menang, di sebuah kontes, dapet hadiah kamera juga, ini ya, otomotif juga dia, penggemar otomotif, dia pengulik ini itu, kalau gue sih enggak sih, gue dikit yang gue ini, interest gue dikit, dan yang gue kulik juga dikit. Kalau Mas David nih, gimana Mas, sosoknya, dan hal-hal absurd yang Mas Kenang? David, dia itu adalah, frontman yang, keputusan yang bagus, untuk mengambil David sebagai frontman, di naif dulu, karena dia itu, bisa menerjemahkan, bisa menerjemahkan, apa yang kita kasih ke dia, yang kita present ke dia, dengan baik, dengan bagus, jadi apa yang dibutuhkan, di sosok seorang frontman, itu ada di David. Performer banget ya Mas ya? Dia performer banget, jadi, cuman, kadang, gini, kalau lagi lost, lost banget tuh, jadi David nih, ibaratnya gini, kita agak sulit, buat ngasih konsep ke David, gitu, agak sulit, karena, kalau pami kita ngasih konsep, tuh kadang-kadang sulit jalannya, misalnya kayak, United H. Schoberg, itu banyak banget, ditentang sama si David, list, song listnya gitu, padahal, gue waktu itu, gue sebagai produsernya lah, waktu itu si United H. Schoberg ini, menginginkan lagu-lagu, yang bener-bener mental, dari list yang kita panggung biasa, gue pengen ada lagu, lepas jiwa gitu, misalnya atau apa gitu ya, mumpung nih, tepat akustiknya bagus banget, dan penontonnya juga, tersaring banget gitu, gue pikir, cuman, kayak ada sisi, gak enak nih, kalau gak bawain mobil balap, gila loh, mobil balap masih di balap, jadi ada improvisasi yang spontan gitu ya, di atas panggung gitu ya, enggak, enggak, bukan, jadi maksud gue, bukan improvisasi spontan juga sih, cuman menurut gue, mobil balap jangan dibawain lagi deh, kalau dia panggung kayak begini gitu loh, jadi kayak, kalau gak bawain mobil balap apa, gak sah apa panggung naif apa gimana gitu, jadi kayak ada semacam kayak gitu, di ininya gitu, mengenai akan hore, penontonnya, ya iyalah akan hore, tapi sebetulnya gue pikir, dan yang pepeng, yang biasanya suka protes, apa namanya, kenapa sih kita gak bawain lagu, kan banyak lagu naif gini-gini gitu, di satu sisi gue ngerti pepeng, tapi di sisi lain gue juga ngerti David, misalnya kayak, ya penonton juga kan maunya, yang apa ya, yang familiar ya, yang familiar gitu, tapi kalau ngebayangin dalam satu minggu, atau dalam satu bulan, panggung di Jakarta itu sedemikian banyak, dan yang penonton itu, mungkin dia datang lagi, datang lagi, datang lagi, itu apa gak, jadi kayak, tontonan yang apa ya, kayak sirkus men gitu, maksudnya, ini nanti gajahnya akan begini nih, polanya sama gitu ya, polanya sama, jadinya, yang dibilang kayak improvisasi, atau apa, itu sebetulnya sama, kalau lo perhatiin, iya sih naif gak bawain song, gak pakai song list, wah gitu emang, gak pakai song list, tapi kalau buat yang ngerti, ya iyalah, kan susunannya pasti akan begini-begini, begini-begini, cuman ya itu, apa namanya dia, naif tuh lengkap, dan saling melengkapi, artinya, mungkin kalau grup-grup lain, mungkin setelah lagu dibikin, dia harus, harus apa, ada satu orang yang create semua, atau bener-bener nyari, bareng-barengnya gimana gitu ya, kalau di naif tuh lo tinggal satu, lo tinggal sebuah nada, di kantor, ntar Pepe ngisi begini, gue ngisi begini, apa, Jarro ngisi begini, David ngisi begini, masing-masing gak ada yang datang, pasti jadi, jadi ya, pasti jadi, dan itu akan jadi naif banget gitu, seaman itu sih sebetulnya, tapi sisi konyolnya apa nih, yang mas kenang nih, bersama mas David, ya banyak lah gila, gak bisa dihitung deh, ya kemarin sih sempet cerita, yang di wawancara saya pernah, menampar mas Emil, terus kayak, bercanda yang gak lucu mungkin, buat mas Emil, terus, ngambek, ya bukan, apa namanya, waktu itu, ini, kita lagi main-main ini, di depan, kampus kalau gak salah, jadi, dia bukannya nampar, dia jadi kayak, kayak gak sengaja, kena, kena pipi gue gitu, lagi gini-gini, tang-tang gitu, berdua lagi gini-gini gitu, terus gue acting ngambek, gue sama si Sandy, basis rumah sakit, kita belaga-belaga, ini, apa namanya, belaga-belaga, ngambek, gak ajak, David ngomong sama sekali, kita gak ajak ngomong gitu, nah si Sandy nih, kayak jadi mediator gitu, sampai hari gue gak tahan, gue ketawa, di depan, apa namanya, 21 kampus, cuman kalau itu, itu jaman kuliah itu mah, tahun 95-an, belum ada naif juga kayaknya, cuman banyak sih, yang gue kenang dari, apa namanya, David, dari David, dari Pepeng, dari Jarwo, secara pribadi malah, secara pribadi, gue David, gue sama David, sama gue sama Pepeng, tuh deket, deket banget gitu, kalau sama Jarwo, gue, gue gak terlalu, Jarwo, bukan tipe yang apa ya, pernah sih, nginep di rumah dia, awal-awal naif tuh kan, kita saling nginep-nginepan gitu, tapi secara pribadi, bukan yang suka, cerita-cerita, apa yang terjadi di hidup, secara personal gitu, nah kalau sama Pepeng, iya, sama David iya, apa yang terjadi di hidup, secara personal, iya, kita saling share gitu, kalau sama Jarwo enggak, oke, oke mas, terakhir nih mas, pesan mas, Emil gitu, kepada naif, jika naif berjalan, dengan mas David, dan mas Jarwo, atau mungkin nanti ada additional, atau personil baru, apa pesan dari mas, Emil? enggak ada sih, gue gak ada pesan apa-apa, buat naif, gue justru, apa namanya, lebih, pesan secara personal aja, bahwa, silaturahmi, jangan putus, gitu, kalau untuk naifnya sendiri, gue gak ada pesan apa-apa, karena gue gak ngeliat apapun dari naif, untuk, untuk ke depan, gitu, gue pikir, buat gue, naif itu adalah, udah, udah, gue bersama naif itu, episodenya udah selesai, kalau pemain naifnya itu masih ada, atau kayak gimana, have no idea, buat gue, untuk kawan naif sendiri, apa? gue potong, untuk kawan naif sendiri, kawan naif, apa ya pesannya, sama sih, jangan putus silaturahmi, karena pada dasarnya, kawan naif itu, dari dulu, karakternya itu adalah, bukan fans, kita memperlakukan kawan naif itu, gak sebagai kayak, mereka tuh fans, enggak, kita berteman, berkawan, gitu, gue ingat itu, gue yang, yang mengusulkan namanya, kawan naif aja, gitu, karena gue, seneng sama kata kawan, gitu, kalau di, ini suka, oe mau kemana kawan, mau kemana kawan, rasanya kok kayak lebih enak, gitu, nah itu gue, tonton sekitar, 2005-an, apa kalau gak salah, apa 2004, gue bilang, kawan naif, asik nih namanya, kawan naif, kawan, gitu, waktu itu, kita, website kita hidup banget, dulu gue suka nulis-nulis, gitu, disitu gue bikin, apa namanya, gue bikin tokoh namanya, Popo dan Mimi, gitu ya, gue punya cerita disitu, gitu, asik sih waktu itu, kayaknya lumayan intens, waktu itu, era-era itu, kawan naif itu, oke, ini mas, mungkin terlalu dini, tapi ini statement yang akan menutup, dan mungkin ditunggu-tunggu juga, gitu ya, apakah mas, Emil, menutup kemungkinan untuk reuni, atau kembali lagi, suatu hari nanti, untuk saat ini sih, gue, jangankan suatu hari nanti, asal gue udah vaksin kali ya, asal gue udah vaksin, terus gue diajak reuni sama anak-anak, gue mau aja, tapi bukan bermusik, kita ketemuan aja, reuni, reuni kan, cuman kalau reuni bermusik, itu dia, balik lagi, gue, gue bukan orang yang nostalgic, person, apa yang udah lewat, itu, gue, apresiasi, selayaknya, kayak begitu aja sih, sebetulnya, dan inget aja, bahwa ini 25 tahun, bukan waktu yang, yang, yang apa, yang pendek, untuk bisa kita appreciate, itu waktu yang, waktu yang cukup panjang, gue akan lebih appreciate, hubungan yang, baik, yang harmoni, antara, temen-temen gue ini, sahabat-sahabat gue ini, kawan-kawan ini, gue ini, serombongan, bukan hanya personil aja, naif itu, apa namanya, keluarga besar ya, keluarga besar, yang kru-kru, yang lama-lama, itu, kalau digabungin, udah banyak banget, dan jangan lupa juga, produser dulu, gitu mas, jiri bidara, atau apa gitu, gue, apa namanya, seneng, kalau apa namanya, dan hubungan gue, terus terang, masih intens kok, sama, sama manajer gue, sama, yang dulu bendahara, yang kru juga, gitu, meskipun hanya lewat, WA atau apa gitu, oke, oke, terima kasih banyak, mas Emil, atas, kesediaannya, berbagi kisah tentang naif, perspektif tentang, keputusan mundur, dan, semoga mas Emil di, kedepannya apapun itu ya, entah, sneakers, bisnis, atau ya, keluarga dan segalanya, lancar semua, amin, terima kasih, terima kasih banget, seneng banget, bisa ngobrol-ngobrol, meskipun, ya saya gak bisa bohong juga, kalau sedih gitu, gue juga sedih men, gue juga sedih, apa namanya, ada sisi sedih gue juga, kalau gitu, apa namanya, gue sempat share-share juga, ke, apa, ke, yang masih, kontakan, gila sedih juga, ada, ada rasa sedih juga, ada waktu-waktu, dimana, ngedenger ada, wah ini, inget nih dulu, prosesnya lagi, prosesnya gini nih, gitu, ada, cuman ya itu, sisi sentimentalnya lah, gitu, life goes on, sama seperti semua, orang yang, apa, yang ngalamin pernah, gue pernah di ini dulu nih, gue pernah di ini dulu, wah itu masa-masa asik banget tuh, wah itu masa-masa, caur banget tuh, yaudah, kita sekarang posisinya lagi dimana, lingkungan kita juga, posisinya sekarang lagi dimana, yang penting, kalau gue rasa, silaturahmi, yang baik-baik aja, yang jelek-jelek, apa segala macem, gue pribadi juga, gue minta maaf, sebesar-besarnya, kalau ada hal-hal yang gak berkenan, semasa gue di, naif, untuk siapa aja, untuk personil, untuk, I.O., yang mungkin banyak, suka, dapat yang ngeselin, ngeselin dari, sisi gue dari naif, gue pernah megang manajemen, yang, yang mungkin dibilangnya, suka ngeselin juga kali, tuh gue minta maaf, sebesar-besarnya, gitu, oke, oke, terima kasih teman-teman, yang udah menyimak, obrolan bersama mas Emil Hussein, semoga kalian semua, di rumah sehat-sehat selalu, sampai jumpa di episode-episode, Sinduscoop selanjutnya, salam pengarsipan musik Indonesia, bye-bye, bye, bye-bye, 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 Terima kasih.